Departemen Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal Departemen Biologi Farmasi Dan Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Untuk menjawab tantangan zaman, saat ini kami memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan penunjang pendidikan dan penelitian kelas dunia Selain itu, kami membentuk pusat studi Di antaranya pusat studi herbal Pusat studi pengembangan sediaan farmasi Dan pusat studi pelayanan kefarmasian Saat ini, pusat studi pelayanan kefarmasian telah menjadi pusat unggulan IPTEC inovasi pelayanan kefarmasian Yaitu lembaga penelitian satu-satunya di Indonesia yang dapat melakukan kajian komprehensif dalam pemantauan terapi Tidak hanya sarana keilmuan, sebagai langkah nyata terus meningkatkan kualitas pengajaran Kami memiliki staff pengajar yang profesional dan tenaga pendidikan dengan kompetensi tinggi yang telah teruji Berbagai penghargaan, kerjasama, dan pengakuan akan produk-produk inovasi kami Membuat kami memahami akan makna dari sebuah kerja keras Sebagai tempat belajar dan berkarya Fakultas Farmasi UNPAD mendukung penuh aktivitas dan kreativitas mahasiswa Melalui unit kegiatan kemahasiswaan yang bidangnya kian beragam Disinilah tempat kami bertukar pemikiran dan menambah jejaring Melalui ruang-ruang kelas, ruang diskusi, hingga laboratorium dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi Mari kembangkan potensi diri bersama kami Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Fakulti of Excellence Undangan dan hadirin yang kami hormati Mohon perhatian, upacara akan dimulai tepat pukul 8 Selamat datang kepada mahasiswa Bapak baru program studi sarjana Magister Farmasi Klinik Magister Farmasi Dokter Farmasi Dan profesi apotekar Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran And welcome to International Undergraduate Student Batch 2020 And let us continue in bahasa Kami mohon hadirin untuk menaati tata tertib selama prosesi berlangsung Yaitu peserta diwajibkan berpakaian rapi dan sopan Menyalakan kamera dan mematikan mikrofon Tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan prosesi Dan menjauhkan gangguan yang dapat mengganggu jalannya acara Hadirin yang kami hormati Prosesi penerimaan mahasiswa baru Program studi sarjana Magister Farmasi Klinik Magister Farmasi Dokter Farmasi Dan profesi apotekar Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 Akan dimulai Dekan, Ketua Senat, dan anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Memasuki ruang upacara dari Ketua Senat, dan anggota Senat Pajajaran Universitas Pajajaran Pajajaran Universitas Pajajaran Pajajaran Ketua Senat, canjil visits Pajajaran L06 matiamu Ketua Senat, gpek Pajajaran zwar Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. 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 Terima kasih. 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 Jalur mandiri. Terima kasih. 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 11 orang, dengan tingkat keketatan 1 banding 1,09 orang. PMB kali ini tentu memiliki suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi ini, PMB pusat dilaksanakan 2782 Agustus 2020 dilakukan dengan secara hibrid, yaitu offline dengan online, atau daring dengan luring. Sedangkan PMB fakultas diadakan pada hari ini dengan sistem full online. Semoga dengan cara ini tidak mengurangi rasa kebanggaan kita sebagai mahasiswa baru, dan rasa kebanggaan para asesipitas akademik yang menjadi bagian dari universitas perjajaran. Perkuliahan akan dimulai pada hari Senin, tanggal 1 September 2020, melalui metode daring. Dan PMB profesi apotekar, khusus untuk PMB profesi apotekar, telah dimulai sejak 27 Agustus, dan sampai hari ini, dengan pembekalan dari para praktisi. Demikian laporan ini saya sampaikan, dan kami mohon maaf jika PMB kali ini kurang lengkap, atau kurang hikmat dengan kondisi saat ini, mudah-mudahan tidak menutup atau mengurangi kelengkapan kita. Bilahi topik wali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan daftar nama mahasiswa baru dari Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru kepada Dekan. Untuk selanjutnya diserahkan oleh Dekan kepada Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Magister Farmasi Klinik, Ketua Program Studi Magister Farmasi, Ketua Program Studi Doktor Farmasi, dan Ketua Program Studi Profesi Apotekar. Yang terhormat, Dekan, Ibu Dekan, Fakultas Farmasi S.P.J.A., Saya serahkan daftar nama mahasiswa baru Program Studi Sarjana, Program Studi Magister Farmasi, Program Studi Magister Farmasi Klinik, Program Studi Doktor Farmasi, dan Program Studi Profesi Apotekar kepada Ibu Dekan untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing Ketua Program Studi. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Musaridi. Saya terima daftar nama mahasiswa baru. Terima kasih. Kepada para Ketua Prodi, dengan ini saya serahkan daftar nama mahasiswa baru kepada Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Magister Farmasi Klinik, Ketua Program Studi Magister Farmasi, Ketua Program Studi Doktor, dan juga Ketua Program Studi Profesi Apotekar. Sambutan Dekan kepada Ibu Profesor Doktor Apotekar Ajeng Diantini, MSI, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat, Dekan pertama Fakultas Farmasi, Profesor Doktor Anna Subarnas, yang juga saat ini menjadi Ketua Senat Fakultas Farmasi. Yang saya hormati juga, Dekan kedua Fakultas Farmasi, Profesor Doktor Ahmad Muhtadi. Kemudian, yang saya hormati Dekan ketiga, Profesor Doktor Keri Lestari, para anggota Senat Fakultas Farmasi, para dosen dan juga tenaga kependidikan yang hadir. Kemudian, para panitia atau para mahasiswa pelama yang menjadi panitia dan hadir di sini, membantu proses penerimaan mahasiswa baru. Juga yang saya banggakan para mahasiswa baru yang ada, yang terdaftar di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang membahagiakan penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Walaupun penerimaan mahasiswa baru ini diselenggarakan dengan cara yang tidak biasa, kita melakukannya dengan cara full online karena adanya pandemi COVID-19 yang masih juga berlangsung. Jadi, demi keamanan semuanya, demi keamanan para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa lama dan para mahasiswa baru, maka PMB ini kita laksanakan secara online. Tapi insya Allah, PMB yang dilakukan secara online ini tetap memberikan semangat kepada kita semua. Tetap memberikan pengingat bahwa kita semua sudah mulai pada tahun ajaran baru di mana mahasiswa lama dan mahasiswa baru akan memulai pelajarannya. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat kepada para mahasiswa baru di mana tidak biasa juga pada PMB kali ini, kita semua, Fakultas Farmasi mengumpulkan semua mahasiswa baru dari semua program studi. Dari mulai program studi sarjana, program studi magister farmasi klinik, program studi magister farmasi, program dokter, dan juga program studi profesi apotekar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, and in this special occasion, I would like also to congratulate to Indonesian students who joined our international class. The Faculty of Pharmacy have held the international class since 2006, since Professor Anna Subatnas became the first dean. But at that time, the students were from Malaysia. So, this time, you are all the Indonesian students who joined our international class is the first Indonesian student in our international class. Welcome to Faculty of Pharmacy. Pada kesempatan ini, saya juga sangat berbahagia karena kita semua dapat berkumpul pada saat yang sama. Para mahasiswa baru dan semua dosen yang akan mengampu semua prodi. Dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, yang memberikan pelajaran atau mata kuliah, bukan hanya dosen-dosen yang terdaftar di Fakultas Farmasi, tapi kami juga dibantu oleh para praktisi sesuai dengan keahliannya, terutama untuk profesi apotekar, dan juga dibantu oleh tenaga-tenaga atau para ahli yang berasal dari dalam dan luar negeri. Jadi, nanti pada proses belajar-mengajar, kita semua akan berinteraksi dengan banyak profesi yang juga didatangkan dari luar, juga didatangkan dari perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Bahkan, beberapa hari yang lalu, kebetulan ada seorang dekan dari Malaysia yang memang menghubungi dan kita akan bertukar, apa ya, bertukar, mengajar. Jadi, bukan exchange student, tapi exchange lecturer. Jadi, dia meminta untuk bisa mengajar, karena sekarang online ya, jadi lebih mudah kita bisa memberikan, dosen-dosen kita di Fakultas bisa memberikan pelajaran di luar, dan juga yang dari luar juga akan memberikan pelajaran di Fakultas Farmasi. Kalau untuk magister dan program dokter, tentu saja kerjasama dengan tenaga pengajar dari luar itu sudah berlangsung lama. Bahkan, para pembimbing atau promotor untuk S3 juga sebagian berasal dari luar. Sehingga, dalam meningkatkan proses pendidikan, kita terus-menerus berusaha untuk mengajak para ahli yang berasal dari berbagai negara. Untuk program studi sendiri, selain program studi yang tadi disebutkan, yang sudah menerima mahasiswa baru pada tahun 2020 ini, di Fakultas Farmasi juga punya program studi magister double degree dengan Rutgers University di New Jersey, Amerika Serikat. Tapi, tentu saja karena ini programnya berjalan satu tahun di Indonesia dan satu tahun di Amerika, sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Sekarang masih ada satu student yang sedang menjalani masa sekolahnya di sana, dan mudah-mudahan ini nanti dari para mahasiswa baru juga ada yang bisa melanjutkan, mengikuti program double degree dengan Rutgers tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, banyak atau dosen anggota Senat hadir, dan arah anggota Senat itu sebagian dari 66 orang dosen yang ada di Fakultas Farmasi. Juga selain dosen, di Fakultas Farmasi dibantu oleh 35 orang tenaga kependidikan. Sehingga nanti pada saatnya kita semua akan berinteraksi, bekerjasama untuk menyukseskan program studi yang diambil oleh para mahasiswa baru. Tentu saja kerjasama harus berjalan dengan baik, bukan hanya terhadap dosen, dengan pemimbing, tapi juga dengan tenaga kependidikan yang membantu kelancaran program kita. Alhamdulillah juga Fakultas Farmasi, walaupun Fakultas Farmasi ini bukan Fakultas yang besar, di mana kalau Fakultas lain, misalnya Fisip, Fikom, itu kan mempunyai beberapa program studi sarjana. Kalau di Farmasi, program studi sarjananya hanya satu, tapi kita lengkap. Kita sudah mempunyai S1, S2, dan S3. Bahkan juga ada double degree dengan luar negeri. Dan kita juga mempunyai juga kelas internasional. Jadi walaupun termasuk Fakultas yang kecil, tapi insya Allah sesuai dengan logonya, tadi apa? Fakulti of Excellence ya, kita mengutamakan atau mengacu pada keunggulan. Artinya, apapun yang kita lakukan, baik dalam proses belajar mengajar, dalam riset, maupun dalam pengabdian kepada masyarakat, kita mengutamakan, mengacu pada keunggulan. Artinya kita akan melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya. Sehingga para mahasiswa juga diharapkan dapat melakukan atau menjalankan program studi yang sudah dipilih dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya alumni yang dihasilkan oleh Fakultas Farmasi akan menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang handal. Akan menjadi tenaga-tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam berbagai bentuknya. Ada yang sebagai praktisi kesehatan di berbagai institusi kesehatan. Ada juga yang bekerja atau berkontribusi sebagai dosen di perguruan tinggi. Karena banyak dari murid-murid kami di Fakultas Farmasi itu berasal dari berbagai macam institusi pendidikan. Mudah-mudahan kita semua sama-sama berkontribusi untuk menyongsong tercapainya Indonesia Sehat pada tahun 2025. Karena kalau saya lihat sekarang di rumah sakit, rumah sakit di Indonesia selalu penuh dengan orang-orang yang sakit. Selalu banyak antrian terutama yang BPJS. Jadi lain dengan di luar negeri di mana rumah sakit itu tidak sepadat di kita. Nah kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh derajat kesehatannya. Jadi kita semua sebagai tenaga-tenaga kesehatan itu harus berupaya, berkontribusi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Walaupun nanti pada penanganan pasien misalnya kita harus bekerjasama berkolaborasi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya seperti dokter, perawat, sekolah, dokter gigi, kita harus bekerjasama. Jadi setiap tenaga kesehatan mempunyai perannya tersendiri yang harus diperhatikan. Jadi lalu untuk keberhasilan, keberhasilan menjalankan pekerjaan nantinya di tempat kerja, tidak hanya kita menguasai keilmuan yang diperoleh selama di kampus, tapi kita juga harus memiliki banyak soft skill. Karena kita bisa melihat bahwa tidak hanya Maaf, seputus. Tidak hanya yang IPK-nya besar saja, tapi juga semua mahasiswa harus dilengkapi kemampuannya, kompetensinya dengan berbagai macam soft skill. Nah soft skill ini diperoleh dari berbagai kegiatan kemahasiswaan. Jadi nanti pada saat berkuliah diharapkan para mahasiswa tidak hanya belajar saja, tapi juga aktif dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. Jadi itu bukan kegiatan yang membuang waktu, bukan kegiatan yang hanya membuat capai, tapi di sana kita dapat belajar banyak. Belajar manajemen waktu, belajar berkomunikasi, belajar bekerja dalam tim, di mana itu semua sangat diperlukan dalam pekerjaan kita nanti. Dan akan membantu kita dalam menyukseskan apapun yang kita lakukan. Jadi tolong, ini kan contohnya mahasiswa-mahasiswa yang aktif sebagai panitia, ada yang jadi MC, ada yang membantu di belakang layar. Nah itu akan mendapatkan banyak ilmu yang tidak kalah pentingnya dari keilmuan yang diperoleh. Itu ya untuk mahasiswa yang satu terutama. Untuk yang magister dan yang dokter, saya berpesan dengan pengalaman selama ini, karena yang magister dan dokter itu biasanya sudah juga punya pekerjaan. Jadi tolong karena sudah memilih untuk bersekolah, untuk lebih serius menyelesaikan program studinya. Jadi harus dapat membagi waktu antara program studi yang sudah dipilih dengan pekerjaan yang memang sudah dimiliki. Untuk program S3 sendiri memang kita by research ya. Tetapi jangan terlena juga dengan karena tidak harus hadir setiap hari di kampus, jadi menjadi dapat menjadi penyebab dari kegagalan ya. Nah lalu yang satu yang belum disebut adalah program profesi apoteker ya. Program profesi apoteker ini mahasiswanya selain berdasar, berasal dari Universitas Pajajaran, juga berasal dari perguruan tinggi lainnya. Dan di sekarang ini, di tahun 2020 itu kita mulai kurikulum baru, di mana semuanya adalah dalam bentuk praktek kerja dan juga studi kasus. Jadi tidak ada lagi mata kuliah dasar yang diberikan di tingkat apoteker, karena semuanya diberikan, dasar-dasar diberikan di tingkat satyana. Dan juga sekarang untuk mahasiswa S1 itu sudah masuk pada kurikulum kampus merdeka, pasti sudah mendengar ya apa kurikulum kampus merdeka, di mana dengan kurikulum kampus merdeka itu mahasiswa diberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan ilmunya di luar dari program studi. Jadi nanti mahasiswanya bisa belajar di berbagai institusi pendidikan lain dan juga di institusi non-pendidikan untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, mahasiswa yang internasional, tadi yang saya sampaikan yang ada tawaran dari berikan universitas di Malaysia itu untuk semua program studi sedar jana ya, jadi bukan hanya yang internasional. Tapi tentu saja yang nanti yang internasional mempunyai akan diberi pengalaman lagi untuk melakukan aktivitas di institusi lain di luar negeri. Baiklah, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada para mahasiswa baru. Ini adalah suatu fase baru dalam kehidupan, tapi bukan menjadi akhir dari fase ya. Jadi suatu fase yang akan meningkatkan kapasitas kita sebagai tenaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan yang sudah masuk ke dalam S1 itu nantinya akan bisa sampai ke apotekar, bahkan juga secara akademik dapat melanjutkan studinya ke S2 dan S3. Terima kasih atas perhatian dari para mahasiswa baru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pejejaran menutup upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Pejejaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadilan Irahi Robi, saya menyatakan penerimaan mahasiswa baru program studi sarjana, program studi magister farmasi klinik, program studi magister farmasi, program studi dokter farmasi, dan program studi profesi apotekar Fakultas Farmasi Universitas Pejejaran semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ditutup. Dekan Ketua Senat dan Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Pejejaran meninggalkan ruang upacara dari. Bapakul Terima kasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Penayangan video profil Fakultas Farmasi Universitas Perjajaran PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tumbuh menjadi bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang handal di bidang kesehatan dan obat-obatan. Kami berkomitmen untuk menghantarkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan berdaya saing dalam memenuhi tuntutan zaman. PEMBICARA 1 Berawal dari jurusan farmasi di bawah naungan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Perjajaran, jurusan farmasi memulai perkuliahan pertama kali pada 19 Februari 1959 dengan menempati beberapa gedung yang berada di kota Bandung. Atas kepercayaan dalam meningkatnya mutu pendidikan di jurusan farmasi, pada tanggal 17 Oktober 2006, kami dipercaya menjadi Fakultas Farmasi Unpad dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini, Fakultas Farmasi Unpad memiliki lima program studi. Program Studi Sarjana Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Program Studi Magister Farmasi Program Studi Magister Farmasi Klinik dan Program Studi Doktor Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi memiliki program kelas internasional dan telah terakreditasi oleh pemerintah Malaysia. Untuk Program Studi Profesi Apoteker, kami memiliki kurikulum berbasis kompetensi untuk menghasilkan apoteker unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kami memiliki program magister double degree, di mana pada program ini, mahasiswa langsung memperoleh gelar ganda magister dalam waktu 2 tahun pada bidang translational science dan pengembangan obat. Program ini merupakan kerjasama kami dengan Rogers State University of New Jersey, Amerika Serikat. Pada program doktoral, kami memiliki program studi dokter farmasi by research, yaitu program pendidikan pasca sarjana farmasi murni berbasis riset, dan satu-satunya di Indonesia dengan peringkat kelulusan berdasarkan publikasi jurnal internasional bereputasi. Kami senantiasa mengedepankan pengembangan ilmu dan teknologi yang relevan dengan dukungan empat departemen yang saling melengkapi, menjadikan kegiatan belajar-mengajar sangat kondusif dalam membuka cakrawala. Departemen tersebut diantaranya, Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi. Departemen Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal Departemen Biologi Farmasi Dan Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Untuk menjawab tantangan zaman, saat ini kami memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan penunjang pendidikan dan penelitian kelas dunia. Selain itu, kami membentuk pusat studi Di antaranya pusat studi herbal Pusat studi pengembangan sediaan farmasi Dan pusat studi pelayanan kefarmasian Saat ini, pusat studi pelayanan kefarmasian telah menjadi pusat unggulan IPTEC inovasi pelayanan kefarmasian yaitu lembaga penelitian satu-satunya di Indonesia yang dapat melakukan kajian komprehensif dalam pemantauan terapi. Tidak hanya sarana keilmuan Sebagai langkah nyata terus meningkatkan kualitas pengajaran Kami memiliki staff pengajar yang profesional dan tenaga pendidikan dengan kompetensi tinggi yang telah teruji. Berbagai penghargaan, kerjasama, dan pengakuan akan produk-produk inovasi kami Membuat kami memahami akan makna dari sebuah kerja keras Sebagai tempat belajar dan berkarya Fakultas Farmasi UNPAD mendukung penuh aktivitas dan kreativitas mahasiswa Melalui unit kegiatan kemahasiswaan yang bidangnya kian beragam Disinilah tempat kami bertukar pemikiran dan menambah jejaring Melalui ruang-ruang kelas, ruang diskusi, hingga laboratorium Dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi Mari kembangkan potensi diri bersama kami Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Faculty of Excellence Perkenalan dosen oleh Bapak Profesor Apoteker Muhtaridi MSI PhD Dan Ibu Apoteker Dika Pramita Destiani Empan Kami persilahkan Baik, terima kasih Ayu Terima kasih Ayo Pak Ya, Dika kita seperti biasa ini Kawin lagi di dunia maya ya Kita sampai dulu ke teman-teman ya 1, 2, 3 Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mahasiswa baru ya Dan di streaming juga Semi Youtube ada teman mahasiswa lama Aduh ya Mahasiswa lama Tapi jangan lama-lama jadi mahasiswa Mahasiswa lama Jika kita tugas kita biasa memperkenalkan Mohon teman-teman dosen Yang cantik-cantik nih Dan Tendik yang hadirin disini Videonya dibuka semua Supaya mahasiswa langsung nge-zoom Ya Nge-zoom, ngeliat Kameranya di-on kan nanti aja kalau dipanggil Bisi gandeng Oke, saya tugasnya Ganteng yang cantik Pak Oke Ini kita bagi-bagi Saya mengenalkan dulu pembesar-pembesar Fakultas Farmasi ya Pembesar Nah, pembesar ya Besar juga nih badannya nggak? Iya, saya pembesar Badannya besar Oh ini ya? Tapi saya kata Bu Dr. Tiana Katanya Prop Hebat Ya Prop hebat Prop itu provokator Hebat itu herang babatokna Katanya gitu Kata Bu Tiana barusan ya Oh iya iya Artinya Pak? Iya Prop itu provokator Hebat herang babatoknya Udah jelas lah Tahu kalau orang Sunda herang babatokna Ya Kita kenalkan dulu Ada yang internasional Pak Iya, oh iya Internasionalnya orang Indonesia Oke, kita kenalkan dulu Para pembesar Saya kenalkan ya Adik-adik sudah tahu Bapak Ibu Yang kami kenalkan Mohon langsung bicara ya Supaya keluar videonya Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal gitu ya Minimal itulah Baik Pertama tentu dekan kita dulu Yaitu Profesor Doktor Ajeng Diantini Silahkan Prop Ajeng Di Sapa Maswa barunya Selamat datang Di Fakultas Farmasi Selamat bergabung Menjadi keluarga besar Fakultas Farmasi UNPAD Nanti kita ketemu ya Sekarang sampai Desember 2010 Kita online dulu Oke Terima kasih Prop Ajeng Selamat bergabung Ini mahasiswa baru langsung Selamat salam Dekannya cantik gitu kan Apalagi masih Lebih cantik Namanya juga Ajeng Ajeng tuh Ayu kan ya Nggak tahu ketang ya Ngarang Oke Selanjutnya Dari Departemen mana Pak? Departemen Nanti ketemu Bu Ajeng di mana? Farmakologi dan Farmasi Klinik ya FFK Oke Tadi Bu Ajeng memperkenalkan Ada dekan pertama Dekan kedua Dekan ketiga Maka saya kenalkan Mulai dari dekan pertama Ini sudah meninggalkan Dunia hitam Ya Makanya langsung di Kopea Pake PIC loh Oh iya Pake Kopea Dunia hitam ada Silahkan Profesor Dokter Anas Subarnas MSC Apotekar Saya jadi canggung ya Profesor Apotekar Dokter Anas Subarnas MSC Silahkan Prof Anas Prof Anas Tolong manggilnya Prof Anas Panas gitu Atau Pak Anas Jangan dipotong Panas 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 Jangan Mana ini Prof Anas mana? Pakainya lagi Ngecek rambut dulu Ini Ganti Kopea Ya Prof Anas Kalau sudah on Tolong Sapa langsung ya Baik Kita ke Dekan kedua Yaitu Profesor Ahmad Tadi Ini mah petinggi ini Karena memang tinggi Lebih tinggi dari saya Makanya petinggi Petinggi ini Iya betul Prof Utad ya Assalamualaikum 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 Agak tegak Prof Utad Agak tegak Ya Kelihatan Ya 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 Prof Ahmad Tadi dari Apa Dari Departemen apa Di Farmakologi Dan Farmasi Klinik Juga Sama seperti Prof Anas Tadi juga Iya Iya Terima kasih Beliau Kalau Bu Ajang Alinya ke Farmakologi Kanker-kankeran Dan Farmasi Klinik Kalau Prof Utad Diabetes Oke Kemudian Dekan ketiga Siapa Budika Ini langsung Terkaget-kaget Ini Si cantik Jelita Artisnya Farmasi 4 Yaitu Petinggi juga Oh iya Petinggi betul Profesor Dokter Apotekter Carrie Lestari Mana Bu Mana Carrie Halo Halo Prof Carrie Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung terpesona Ini sering ada di TV-TV Katanya nih Waduh Iya Tapi tidak disamakan Tautai juga sering ada di TV TV man TV farmasi Selamat datang buat teman-teman mahasiswa Berdana Apotekter S1 And welcome to all Our International Student We hope that You are all have the Enjoying time With us in Fakulti of Farmasi Thank you Buat teman-teman semua Semoga kita bisa bersinergi bersama Membawa Fakultas Farmasi ini menjadi Fakulti of Excellence Amin 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 Prof Kenny ini juga selain Dekan ketiga Dia juga Wakil Rektor sebelumnya Ya Wakil Rektor bidang Penelitian kerjasama Ya betul Profesor Itu Profesor Eh Suri Dekan ketiga Profesor selanjutnya Saya mulai dari Paling Senior saya Disini ada Profesor Bungyono Aduh Profesor Senior banget Yang paling gaya Ini Paling gaya Pokoknya Tetap gaya Meskipun sudah Paling Pokoknya tetap Saya gak nyebut tua ya Paling senior Profesor Silahkan Mana problemnya ya Ini yang paling gaya Ini kalau ada Dika sungkem nih Gak ada ya Gak ada Gak ada Oke Kalau gitu kita lanjut Ke Profesor Selanjutnya Ya Yang Yang bikin kita Selalu resmi dulu Ya betul Atau gimana Jadi alhamdulillah Farmasi Acara ini resmi Karena beliau loh Farmasi selalu resmi ya Karena Namanya adalah Profesor Apoteka resmi Mustariki PSD MSC Ya Pak resmi Udah muncul duluan ya Langsung Ini Semangatnya luar biasa Profesor Langsung Muncul Masih barunya Biasanya angkat tangan dua Biasanya angkat tangan dua Oke Terima kasih Si Mustariki Bidangnya Kalau tadi Prof Keri Itu Farmakologi dan Farmasi klinik Dan bidang pelayanan Untuk diabetes Terutama penata laksanaan diabetes Nah prof resmi itu Dari Departemen Analis Farmasi dan Kimia Medisinal Analisi Dia sih sebenarnya Bidangnya Analis Farmasi dan Analis Kimia Farmasi Tapi Dia men-state Bidangnya Multi talent Ya Multi bidang Jadi bisa Sagalatiasa Multi talent Sagalatiasa Prof resmi Tapi kan ada yang Tidak berhasil Ada yang belum berhasil Jadi bagi saya Meskipun dia Multi talent Satu hal Dia belum bisa Mensukseskan Obatnya Sebagai Obat Apa namanya Kebotakan Sama Koleksinya Departemen Tumbuh rambutnya Ya Itu tantangannya Prof resmi Ya betul Betul Tantangannya Oke Tapi saya Meskipun botak Boksi Bodika Botak tapi Seksi Oh baiklah Seksi Oke Profesor selanjutnya Dari bidang Farmasetik Dan teknologi Farmasetik Selanjutnya Ya betul Profesor Doktor Apoteker Marlin Abdasah Ya Ibut ini Prof Marlin Ya Lembah lembut Ini Ibu ini Ya Mangga Prof Marlin Salam Waalaikumsalam Ya Selamat datang Untuk mahasiswa baru Di fakultas Farmasi Dia juga mantan Pak Ya terima kasih Dekan satu Dulu ya Dulu Betul Ya terima kasih Prof Marlin Terima kasih Saya kenalkan Selanjutnya Profesor Doktor Apoteker Ya Sri Adi Sumiwi Ya Harus lengkap Kalau diukangi Prof Sri Nanti ada Laki-laki Namanya Sri Juga Ya Makanya Prof Jangan Prof Adi Karena dia Kakak saya Juga Ya Kalau Adi Ya gak bener Dia gak Silahkan Prof Selamat siang Masih baru Selamat Kenal Semoga ketemu Nanti Di kuliah Ya Bidang kalian dulu Di parmakologi Katanya Pak Ya Parmakologi Adikah ya Khusus anti Inflamasi Betul Ya Jadi kalau kamu Rematik-rematik Nih Bu Adi Tahu obatnya Ya Dan Toksikologi Pak Toksikologi Oh iya Toksikologi Ya betul Kemudian Prof Anasudan Ini Ini yang cantik juga Cantik juga Dan suaranya indah Kalau nyanyi Suaranya marju Profesor Doktor apotekar Yuti Levita Ya Jangan panggil Juti ya Namanya Juti Tapi panggilannya Yuti ya Juti Rada aneh Kalau di bahasa Sunda Yuti Gitu ya Profesor Yuti Jangan dipotong juga Pak ya Manggilnya Buyut Buyut Jangan Iya betul Jangan Prof Yuti Selamat Nah ini Departemen Farmakologi Dan Waalaikumsalam Tuh kan merdu banget kan Iya Mau langsung nyanyi Prof Yuti Prof kita belum semulean nih Ikut Iya nanti kita semulean ya Kalau dikasih tau Sama 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 Diti ya Oke Nah Profesor satu lagi Adalah tamu kita Bapak Ibu Profesor Di Farmasi Kita sudah kedatangan tamu Untuk Yadin Arasubar Namanya Profesor Taipo Mahmud Prof Taipo Salam kenal Tadi sudah berkenalan Dengan Profesor-Profesor Di Farmasi Terima kasih telah hadir Prof Taipo Terima kasih Nah ini Ya Terima kasih Prof Taipo Nanti kenalan lebih lanjutnya Setelah ini Prof Taipo Saya mengenalkan yang lain-lain Terima kasih Prof Taipo Baik Selanjutnya Adalah Selanjutnya Yang cantik-cantik semua nih Para pejabat Kaprodi Bapak mau mengenal ini Cantik-cantik Iya Keberuntungan saya dong Oke Saya kenalkan Dari yang Paling Paling Mudah ya Cantik dan mudah Paling mudah Atau Antong Anak-anak yang mana nih Pokoknya Kaprodi Aja ya Kaprodi Sarjana dulu deh Kaprodi Ibunya anak-anak nih Untuk Sarjana Ada Ibu Doktor Rernat Apoteker Anis Khaironirsa Mana Bu Anis Harus lengkap itu Bu Anis muncul Nah ini ya Bu Anis Anis Bu Anis 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 berasa manis Tapi manisnya buat saya aja Bu Anis ya Awas loh Wajahnya harus kenal nih Adik-adik S1 nih Ada S1 harus kenal Itu Kaprodi Pegang Sarjana Yang megang Sarjana Maupun reguler Maupun internasional Kemudian Ada Bu Alia Doktor Alia Nurhasanah Iya Sudah bercahaya Ini yang selalu Hasanah pula Hasanah pula Wah luar biasa Kita dipermasi pak Iya Ini dia Silahkan Bu Alia Ini ibunya Anak-anak magister Dan dokter pak Dua pak Panggilannya boleh Bu Hasan ya Eh salah ya Bu Hasan Bu Alia mana Bu Alia Halo Bu Alia Suaranya kecil Bu Alia Suaranya kecil Betul Oke kita lanjutkan Sebelum Sebelum dikelah lanjut pak Sebelum kita lanjut Ada yang tadi tuh Salah satu Prof tuh belum dikenalin Lupa loh pak Ada yang belum pak Ya silahkan ya Yang selalu bikin kita terang Oh gitu Terang beneran Siapa saya gak kenal Yang sekarang juga Backgroundnya tuh Aduh Kan tadi sudah Belum kenalan itu Wakil dekan kita Jadi teman-teman Adik-adik Saya memang gila teman-teman Naik-adik Soalnya mudah juga kan pak ya Oh iya Kita kenalin dulu Satu guru besar lagi Ini dia Wakil dekan kita Profesor Muhtaridi Panggilannya Pak Utai Jangan tertukar Dengan yang tadi Tadi Pak Utat Pak Ahmad Muhtadi Ini Pak Utai Bidangnya Atau Departemennya Di Analisis Formasi Dan Kimia Medisinal Betul ya pak Ya betul Betul Kita sudah diingatkan Sama panitia Waktunya habis Terima kasihkan ya pak kita Oke kita langsung Cepat saja pak Selanjutnya Kaprodis selanjutnya adalah Ibu Tadi Kaprodis Majester dan Doktor ya Bu Alia Belum muncul Tapi Muncul tadi Pesuarnya kecil Kemudian Ibu Melisa Doktor Med Apotekar Melisa Intan Berlian Udah Intan Berlian lagi Mana Bu Intan Bu Melisa Assalamuala Wah Ipung Salana Ini cantik Cantik Tapi Maaf Jangan dihuri-huri ya Karena sudah ada yang punya Di sini juga Kejabat Juga bahaya Kalau dihuri-huri ya Bahaya Di sini adalah Kaprodis Majester Farmasi Klinik Nanti teman-teman Majester Farmasi Klinik Akan sering bertemu Dengan Bu Melisa Terakhir Kaprodis Ibu-ibu juga Ibu-ibunya anak-anak Wah Ini Udah biasa lah Udah tau lah Ini Belum juga dikenalkan PMB Udah kenal nih Mahasiswa baru Udah dikontak Satu-satu Ini adalah Doktor Apotekar Ida Mus Iroh Ida Mus Iroh Aduh Menit cantik Menit cantik Tidak mengalahkan Yang muda Umurnya kayak sama Dengan Bu Melisa Iya dong Ya tadi ya Aduh Aish Bu Mus Biroh Bu Ida Masa-masa Bu Mus Iya Bu Mus jadi tempat makan Pak lapar Oke Nah saya mau kenalkan Kaprodis udah semua ya Kadep 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 Budika kenalin Pak Kadep Bu Kadep Silahkan Budika Baik Kita kenalan dari Kadep Kadepnya Bapak dulu ya Pak ya Boleh Boleh Yang panggilan dengan nama aslinya Rada jauh nih Pak Nama aslinya Bu Nyi Mekar Ibu Doktor Nyi Mekar Tapi panggilannya Bu Erin Saptar ini Panggilannya Bu Erin Jadi Bu Erin Mana Bu Erin Selamat pagi semuanya 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 Kenalin saya Erin Oke Ini jadi Naruto hidup ya Bu Erin itu Naruto hidup Goku Pak Oh Goku Goku hidup katanya Oke Kepala Departemen apa? Analisis Farmasi dan FKM Analisis Farmasi Terima kasih Bu Erin Selanjutnya Betul Selanjutnya Ada dari Departemen Kita geser ke bawah nih Kan posisinya itu tadi atas Kita ke bawah ke Bagian Farmastetika dan Teknologi Farmasi Laki nih Pak Ya Saya menggunanya Pak Sri Bu Sri Bu Sri ya Ya Pak Sri ya Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Ya Pak Dodok Selamat pagi semuanya Pak Kudas Farmasi Tinggi juga nih Pak Sehat semua ya Sehat semua Salam Farmasi Farmasi Pak Dodok Terima kasih Pak Dodok Ya Itu kan Teknologi Farmasetik Selanjutnya Bu Dika Selanjutnya Kita geser lagi nih Ke Dua Ada Ibu Doktor Eli Halimah Dalam Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Ibu Eli Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waridwan Wabarakatuh Alhamdulillah Kenapa kita begini Karena Ibu Eli adalah guru agama Ibu mohon diberkahi Ya Bu Eli Kepala Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Terima kasih Bu Eli Kemudian Kemudian silakan Kedep yang terakhir Selanjutnya Kedep yang terakhir Wah ini Ini Pren di Farmasi Klinik juga nih Pak Ada Ada Bu Tiana Ibu Doktor Tiana Milanda Harus L nya jelas Pak Ahli mahluk halus Maksudnya Mikrobiologi Tapi mahluk halus Makhluk halus Aslinya juga bisa Makasih sebenarnya Oh gitu ya Nah ini dia Bu Tiana Selamat datang ya adik-adik semua ya Tuh kan Manggilnya adik-adik Padahal anak-anak itu Oke Selanjutnya Pak ya Manager dulu Lanjutnya Pak Silahkan Pak Manager siapa yang ada Manager akademik Dan kemahasiswaan Ini bapaknya anak-anak Ya kalau tadi ibunya anak-anak Yaitu bapak Ibu bapak nih Bapak Sandra Megan Tara Yuk Pak Sandra Muncul Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini kapanya Ya terlalu Ya terlalu Begitu Metal Gawul Pak Sandra Cukup Pak Sandra mah singkat aja Karena bakal sering berkenalan Kemudian Manager Nanti Tambang ada Panendar Pak Gono Panendar ada tidak Tadi sepertinya saya belum melihat Pak Ya Ya Manager Atau Pak Wulia dulu deh Manager kerjasama dan inovasi Penelitian kerjasama dan inovasi Dan pengembangan masyarakat Silahkan Pak Pak ya juga ya Orang Korea nih Impor-impor nih Korea ini Pak Wulia nih Pak Wulia ada Pak Wulia Ada Pak Selamat Pak Wulia Sangyo Sangyo Ya oke Sudah itu Manager kita namanya Manager SDM itu Panendar Ada Panendar Panendar Ada nih Panendar Ada Kemudian Manager Tata Tolong Pak Gono izin Sedang Oh izin ya Oke Tapi Panendar ini akan berakhir Adik-adik mulai besok Ya 30 30 Agustus Oh gitu Pak Ya Diganti ada Manager baru Satu orang Udah ada juga ya Bu Intan Mana Bu Intan Muncul gak Bu Intan Bukan Bu Intan Timur ya Bu Intan Tanjung Ya Bu Intan Nurul Tanjung Kalau gak salah Ada ya Bu Intan Tadi ada ya saya lihat Ada Tadi ada Iya tadi ada Halo Bu Intan muncul Oh gak ada Gapapa lah Kita lewat Terusin Bu Dika Dosen-dosen Sekarang Bu Dika Teruskan Sekarang dosen-dosen Kita kedatangan Dosen Yang biasanya ada Di Rek Orat loh Pak Ya Lama saya gak ketemu juga nih Ada Bapak Dok Bapak Mutakin PhD Pamut Pamut Muncul Man of Steel kita Oh langsung Ironman Kita Langsung Jafri Ijin keluar Katanya rapat dengan Diki jam 9 Aduh Langsung keluar Luar biasa Ya udah Pamutakin Itu adalah Direktur Perencanaan Dan sistem informasi Di pusat ya Sistem informasi Direktur lagi Sebutin Bu Dika Kita punya Direktur lagi Direktur riset Dan pengembang Pak BRPM nih Pak Dan pengabdian masyarakat Ada yang selalu bikin kita Banyak rejeki Pak Iya betul Bapak Rizki Abdullah Silahkan Pak Rizki ada Ini kan kalau kasih kita Rejeki ya Soalnya riset Pak Pak Rizki Assalamualaikum Assalamualaikum Kemudian Selanjutnya Kita ada Ke dosen-dosen lain ya Pak Ke yang cantik-cantik dulu Atau yang ganteng dulu Pak Ya silahkan Kita punya Ibu dokter Yasmiwar Ini adanya Di biologi farmasi Nanti kalian ketemunya Di biologi farmasi Ibu Yasmiwar Hai Ibu Udah 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 lab kayaknya Katanya Kesuka bumi ya Terus ya Kita Sudah dikegur Sama panitia Iya betul Kemudian ada Bu Tina Bu Tina Ya salam langsung Biologi farmasi Biologi farmasi juga Bu Tina Ya Bersambung Ini Ibu Tina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terus ya Kemudian Kita ada Saya ke Departemen Departemen Sama dulu aja Kali ya Pak ya Masih di biologi farmasi Ada Pak Arief Satria Nah ini Masa muda Iya Ini unyungnya Tapi gak bisa dikacenin lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Nah ini Pak Arief Satria Dia yang disebut oleh Bu Ajeng tadi Lagi sekolah di Rogers University Di Amerika Terima kasih Dia ahlinya Biotech juga ya Biotech juga Pak Kemudian Masih di depan Teman yang sama Kita ada Bu Intan Bu Intan juga Tapi namanya Intan Timur Pak Silahkan Bu Intan Ya Assalamualaikum Salam kenal Untuk mahasiswa baru Sampai bertemu Nanti di kelas Iya Terima kasih Bu Intan Ya Terlanjut Kemudian kita pindah Departemen Sepertinya ya Departemen itu Oh masih ada satu Pak Di Departemen itu Ada Pak Yopi Pak Yopi Ya silahkan Pak Yopi Iskandar Halo Pak Yopi Iskandar Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat tadi Selamat datang para mahasiswa baru Pak Kuntas Parmasi 4 Ya Selamat berjuang dan tetap semangat Allahuakbar Wah hebat ini Pak Yopi Terima kasih Pak Yopi Ya Satu-satunya dosen Dokumis Terkumis Ya Kemudian kita ke Departemen yang bawah Pak FFK Ya Kita sudah ada kedatangan Ada Bu Irma Bu Irma Meliani nih Biasanya dipanggil Bu Moli Mangga Bu Moli Ayo Selamat datang Waalaikumsalam Selamat datang Kepada semuanya Assalamualaikum Sampai ketemu nanti Terima kasih Oke makasih Selanjut Selanjut Nah ini dia Bapak yang Pasti di fans mahasiswa nih Pak Kayaknya Pak Kita punya Pak Goparana Wiler Waduh Goparana Wiler Mana nih Pak Wilar ya Waduh SGK Pak SGK Sun Gokong ya Eh bukan Ganteng kalah Ya Waalaikumsalam Semoga kuliahnya lancar Dan betah di Fakultas Farmas Terima kasih Luar biasa Luar biasa Lanjut Sudah mau luarkan pesona Pak Itu Pak Ya Lanjut Ya Kemudian kita punya Bu Nelly Disini Ada Bu Nelly Ya silahkan Bu Nelly Bu Nelly Bu Nelly Bu Nelly orang Korea juga ya Mana Bu Nelly Orang Korea juga Kan tadi Suaminya Korea Nah ini dia Bu Nelly Ini suaminya Yang tadi orang Korea Ya awas Jangan diganggu Yang tadi orang Korea Yang tadi orang Korea Ini Oke Makasih Bu Nelly Bu Nelly ini Terima kasih Terima kasih Masih Pak Sama di Departemen FFK Ada lagi Departemen FFK Ada Pak Rano Nah ini yang Pembesar Bukan Karno ya Bukan ya Rano Silahkan Pak Rano Selamat pagi Selamat pagi Selamat bertahun Pak Rano Si Nuraya Ya Makasih Pak Rano Yang mau mencari Boleh Pak Rano Masih memutang Lanjut Silahkan ke ruangan Pak Rano Yang mau bimbingan Pak maksudnya Ya baik Selanjutnya Kita pindah Departemen Pak Imam Adi Gak ada Departemen Pak Ke Departemen Imam Adi dulu Saya belum lihat Pak Imam Badi Gak ada ya Ada gak Pak Imam Salam ayo Pak Imam Badi masuk Gak ada tadi saya belum lihat Gak ada ya Oke Kalau gitu kita Departemen Bio Farmasi Sudah semua ya Departemen FKM Silahkan Pak Di FKM Siap aja nih kita Ada Ibu Driyanti Tiga Yanti ini Bu Driyanti Ayo Itu Driyanti dong Pak Bu Driyanti ada Silahkan Bu Driyanti Halo Ada Pak Selamat berjalan Selamat berjalan Selamat berjalan Jangan lupa senat ya Jangan lupa senat Tadi ada Terima kasih Bu Dri Dia dosen kimia organik ya Kemudian Desensori kimia farmasi Kemudian ada Ini si cantik ya Bu Rima nih Rima Dhani Pratiwi Bu Doktor Apotekar Rima Ya Bu Rima mana Bu Rima Bu Rima Mana nih Bu Rima Halo Bu Rima Lagi nyusuin Kayaknya nih Bu Rima Bu Rima lagi nyusuin Nah ini sebenarnya kecil ya Iya Bu Rima Oke lah Bapak Sintai ada Kemudian Cantik lagi Nah ini sih cantik lagi Febrina 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 Saputri Amelia Saya suka lupa Febrina Amelia Assalamualaikum Ini yang atur acara nih Ini Bu Putri Dipanggilnya ya Assalamualaikum Salam kenal semuanya Assalamualaikum Ya ini juga Bikinnya Kemudian ada Pak Holis Abdul Kholik Aduh Ini Pak Holis Ada Pak Holis Ya Assalamualaikum Tukang beradiasi Kalau ini ya Hati-hati ya Kemudian Pak Dhani Ramdhani Ya Dhani Ramdhani Manga Pak Dhani Lagi sekolah di Jepang Sebelum ini langsung live dari Jepang nih Oh dia Ini Tadi live dulu Oke Lupa saya live dulu Oke Sekarang ke Farmastik Budika Silahkan Budika Dari mulai Pak Ustadz mungkin ya Di sini Kita sudah ada Oh ya Pak Pasti Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Doli Pak Doli Pak Doktor Doli Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Ya Ustadz tak berjenggot Inilah Assalamualaikum Pak Doli Dia di Parmasikasi Ketanologi Perbukologi Disiplin Iya Lanjut Nanti ketemu Di TPB Ya Oh TPB yang ketemu Ya Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ada Bu Mita Selanjutnya ada Bu Soraya Mita Waalaikumsalam Makasih Bu Mita Iya Kita percepat nih Bu Bika Ini udah Iya Kemudian ada Pak Insan Oh Pak Insan dulu Pak Insan Sunan Iya Pak Insan Sunan Tinggi dan SGK Waalaikumsalam 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 Kemudian Pak Topik Rusdiana Silahkan Pak Topik Ya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Udah meninggalkan dunia hitam juga ya Terima kasih Panasrul Watoni Panasrul Panasrul, mana nih Panasrul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya ya Waalaikumsalam Kemudian ada Pak Yoga nih Ada Pak Yoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya lupa Panasrul ini kekuah unit internasional fakultas Terima kasih Pak Yoga Pak Yoga bidangnya Di FTF juga Kerenal kan Bu Noris Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Soleh cantik ini Bu Noris Ya Oke Oke habis kayaknya berdikai ya Kita harus pamit nih Bapak Makanya cantik ini Oh iya Baiklah kasihan ya Tuh Tidak siap-siap dari tadi Pak ya Biasanya kalau tolong menolong Ini orang Sunda Tapi ini mah Sunda gadungan ya Dika Pramita Dika Pramita Pemainan Farmasi ya juga Dia suka kerja di apotek Apotek Apa namanya Cinta mati Pendidikan Apotek pendidikan Demikian mungkin Bu Dika kita harus pamit Dan dikembalikan pada protokol Sedangkan Jonathan masuk Kita kembali ke protokol Bila hitopik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Acara selanjutnya adalah Kuliah umum oleh Bapak Profesor Taifo Mahmud Dengan moderator Ibu Dr. Apotekar Alianur Hasana MSI Kepada Ibu Dr. Apotekar Alianur Hasana MSI Kami persilahkan Suaranya kecil Tel ya Gak ada suaranya Bu Ali ya Betul Belum ada suaranya Bu Ali ya Sekarang gimana ya Sekarang lumayan tapi kecil Oh iya Ini Sepertinya saya harus left dulu nih Soalnya biasanya gak pernah Udah 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 lumayan Udah Udah Saya ulangi mungkin Terima kasih Selamat datang Mahasiswa baru Program studi Sarjana Magister farmasi Doktor farmasi Magister farmasi klinik Dan program studi Profesi apotekar And also A warm welcome To international class Bachelor degree Batch 2020 We will move to our next session From this welcoming ceremony We have a guest lecture session From Profesor Taifo Mahmud From Department of Farmastical Sciences Oregon State University United State of America Profesor Taifo will give a lecture about Drug discovery from Indonesian Unique ecosystem Sebelum kita mendengarkan terkait Lecture yang akan diberikan oleh Profesor Taifo Mahmud Let me read his curriculum CV In curriculum vitae in general Profesor Taifo Mahmud Currently working at Department of Farmastical Sciences Oregon State University He is also a young professor At Department of Chemistry Oregon State University Faculty member Center for Genome Research And Biocomputing Oregon State University And also faculty member Of molecular and cellular biology program Oregon State University His educational background Postdoctoral research associate At University of Washington PhD and MSc at Osaka University With Professor Isao Kitagawa And Motomasa Kobayashi And has apothecary and bachelor degree In pharmacy at University of North Sumatra His research is His Has a very long research And has a research interest In bioorganic and natural product chemistry Biosynthesis of microbial secondary metabolite In the slide you can see all his Publication So I don't have to read all Because we will have like a long time For that Kita akan Untuk mempercepat waktu Kita akan lanjutkan Dengan lecture Dari Profesor Taifo Dalam waktu 60 menit Kemudian kita akan punya 15 menit Untuk QA session Mohon kepada Mahasiswa Yang Ataupun Dosen yang memiliki Pertanyaan Untuk kemudian disimpan Nanti di akhir acara 60 menit Sesudah Profesor Taifo Presentasi Kepada Profesor Taifo Mahmud Saya persilahkan Baik terima kasih Boleh saya share screen Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera pada kita semua Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Bu Dekan Profesor Dr. Rajeng Diantini Profesor Mukhtaridi Dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Formasi UNPAC Atas undangannya Oh saya lupa nanya Ini bahasa Indonesia Apa bahasa Inggris ya Bahasa Indonesia Boleh Boleh mix juga Karena ini ada juga Internasional Oh begitu Terima kasih Jadi Saya kira menjadi Suatu kehormatan Bagi saya ya Bisa menjadi narasumber Pada acara penerimaan Mahasiswa baru Fakultas Formasi 4 hari ini Pada kesempatan ini Saya juga ingin mengucapkan Selamat Kepada Mahasiswa baru Baik program Sarjana S1 Apoteker S2 Maupun S3 Farmasi Saya kira masa depan Profesi Farmasi ini Akan berada di tangan Anda-Anda sekalian Jadi peran dan Tanggung jawab Anda ke depan Akan sangat penting sekali Saya kira bagi Kelangsungan Profesi kefarmasian Di masa depan Walaupun saya Diminta untuk Memberikan kuliah umum Dengan tema Penemuan obat Dari Indonesian Unique Ecosystem Atau Dari Indonesia Unique Ecosystem Karena audiens Yang cukup beragam Apalagi banyak Mahasiswa baru Saya kira ada Baiknya saya berikan Topik yang lebih Umum dan general Semoga Lebih bermanfaat Jadi sedikit Tentang institusi Dimana saya berada Saat ini Oregon State University Jadi OSU ini Dibangun pada Tahun 1868 Lebih dari 150 tahun Yang lalu OSU mendapat Designasi Sebagai Land Grant Sea Grant Space Grant Dan Sun Grant University Artinya Mendapat bantuan Atau intensif Dana Dari pemerintah Federal Dalam program-program Penelitian Dalam bidang Pertanian Kelautan Angkasa luar Dan matahari Saat ini sebenarnya Hanya ada Empat Universitas Di Amerika Serikat Ini yang menyandang Keempat program Seperti ini Termasuk Cornell Penn State Dan University Of Hawaii Jadi karena Usianya yang Sudah lebih dari 150 tahun Banyak bangunan Bangunan di kampus Yang cukup tua Dan menarik Jadi sebagian Dianggap National Historic District Tapi ada juga Gedung-gedung Modren Yang belakang ini Dibangun Saya ingin Memperkenalkan Satu gedung Yang saya kira Sangat Unik Ketika dibangun Tahun 2015 Sekitar Lima tahun Yang lalu Ini disebut Dikatakan Bahwasanya Yang pertama Di United State Jadi gedung ini Sangat High tech Sekali Yang disebut Dengan Learning Innovation Center Kalau kita Lihat Di dalamnya Sebagian Ruang kelasnya Itu Bulat Seperti itu Jadi Desainnya Ini Dengan Continuous Screen Jadi Ada Beberapa Size Ada yang Muat 600 Seat Ada yang Muat 300 Seat Dan sebagainya Jadi Setiap Seat Di Kelas Seat 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 Walaupun 600 Orang Di dalam Itu Semua Bisa Melihat Apa Namanya Screen Dengan Jelas Jadi Gambar Ini Hanya Menunjukkan Dosennya Di Tengah Yang Memberi Mata Kuliah Kemudian Karena Ini Program Farmasi Saya Juga Ingin Memperkenalkan Sedikit Program Farmasi Di Oregon State University Jadi Di Sini Program Farmasinya Tidak ada S1 Jadi Untuk Mendapatkan Degree Farmasi Itu Atau Di sini Doktor Farmasi Itu Harus Selesai S1 Dulu Jurusannya Terserah Apakah Biologi Kimia Dan Sebagainya Asal Saja Sudah Mengambil Mata-mata Kuliah Yang Dipersyaratkan Untuk Bisa Masuk Dalam Program Farmasi Yang disebut PharmD Program Atau Doktor Farmasi Program Ini Empat Tahun Program Jadi Setelah Tamat SMA Total 8 Tahun Sebelum Bisa Praktek Di Apotek Di Rumah Sakit Dan Sebagainya Kemudian Kita Ada Program Graduate Program Ini Yang Bisa Mendapatkan Master Degree Atau PhD Degree Jadi Preparation Itu Memang Karirnya Untuk Research Apakah Itu Di Industri Akademia Atau Di Department Department Dan So On Kemudian Ada Juga Jual Degree PharmD PhD PharmD MBA PharmD MPH Dan Sebagainya Jadi Itu Sekilas Tentang Tentang Oregon State University Dan Program Farmasi Yang Ada Di Baik Sekarang Mari Kita Mulai Dengan Science Drug Discovery Jadi Walaupun Nanti Akan Saya Ceritakan Juga Tentang Drug Discovery From Indonesian Unique System Tapi Saya Kira Saya Akan Menceritakan Lebih Luas Lagi Drug Discovery Secara Umum Seperti Yang Kita Ketahui Bahwasanya Drug Penggunaan Obat Itu Memang Dari Sejak Dulu Sejak Manusia Ada Barangkali Manusia Sudah Mencari Atau Mempergunakan Bahan-Bahan Alam Untuk Memuati Penyakit-penyakit Yang Mereka Alami Jadi Banyak Sekali Tulisan-Tulisan Atau Kitab-Kitab Atau Prasasti Yang Menunjukkan Buasanya Pada Zaman Dahulu Kala Juga Obat-obatan Sudah Digunakan Tentunya Pengetahuan-pengetahuan Dulu Itu Diturunkan Secara Turun-temurun Tapi Secara Empiris Sampai Saat Ini Yang Kita Kenal Dengan Jamu Misalnya Kalau Di Indonesia Atau Ayurveda Kalau Di India Atau CTM Chinese Traditional Medicine Di Cina Atau Kalau Di Jepang Disebut Kampoyaku Jadi Banyak Obat-obatan Yang Memang Sudah Digunakan Sejak Zaman Dahulu Kala Tapi Obat-obatan Modern Yang Kita Gunakan Saat Ini Yang Banyak Kita Gunakan Saat Ini Kebanyakan Itu Memang Dikembangkan Atau Ditemukan Setelah Abad ke-20 Atau Mulai Abad ke-20 Jadi Misalnya Saya Beri Beberapa Contoh Di Sini Salah Satunya Penemuan Aspirin Aspirin Itu Luar Biasa Sekali Itu Ditemukan Hampir 120 Lebih 120 Tahun Yang Lalu Itu Ditemukan Oleh Felix Hoffman Tadinya Sebelum Aspirin Ditemukan Jadi Kalau Orang Sakit Rematik Misalnya Itu Menggunakan Salicylic Asid Bayangin Salicylic Asid Sangat Asam Sekali Dan Sangat Mudah Menyebabkan Pendarahan Salicylic Asid Itu Sebenarnya Diperoleh Dari Derivetisasi Dari Tumbuhan Produk Tumbuhan Juga Dari Willow Bark Atau Dari Kulit Batang Dari Tanaman Willow Kemudian Dibuatlah Salicylic Asid Tapi Ternyata Orang Tua Felix Hoffman Ini Bapaknya Itu Kena Rematik Dan Menggunakan Salicylic Asid Tapi Karena Efek Sampingnya Yang Luar Biasa Beliau Menyuruh Anaknya Yang Kemis Alikim Kimia Untuk Mencari Atau Mengembangkan Obat Yang Bisa Membantu Pasien Rheumatik Jadi Hoffman Ini Kebetulan Kerja Di Bayer Kampani Jadi Membuat Derivatif Dari Salicylic Asid Ternyata Salah Salah Satu Derivatifnya Hanya Asetil Group Yang Disebut Dengan Aspirin Ini Ternyata Mempunyai Kasiat Yang Lebih Baik Dan Juga Mempunyai Efek Samping Yang Lebih Rendah Itulah Sampai Saat Ini Setelah 120 Tahun Kemudian Aspirin Masih Digunakan Luar Biasa Kemudian Contoh Lain Misalnya Penemuan Obat Sulfa Kita Tahu Berangkali Belakang ini Sudah Jarang Kita Gunakan Obat Sulfa Tapi Obat Sulfa Seperti Sulfanilamide Atau Sulfa Diazim Sulfamirazim Sulfatayazim Misalnya Kan Itu Sampai Tahun 70-an 80-an Itu Masih Banyak Dipakai Di Indonesia Nah Itu Pertama Ditemukan Oleh Seorang German Scientist Yang Bernama Gerhard Domek Beliau Ini Mencoba Atau Melakukan Asay Terhadap Diazodine Namanya Yang Warna Merah Ini Menemukan Bahasanya Diazodine Mempunyai Aktivitas Terhadap Bakteri Infection Yang Namanya Prontosil Jadi Prontosil Itu adalah Sulfa Yang Ditemukan Tapi Yang Menariknya Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Saat Ini Ternyata Secara Invitro Ini Inactive Secara Invitro Inactive Tapi Ternyata Oleh Hoffman Tetap Juga Dicobakan Kemencit Atau Kemais Dan Kemanusia Juga Jadi Barangkali Saat Ini Tidak Mungkin Untuk Melakukan Seperti Ternyata Di Dalam Tubuh Prontosil Ini Terhidrolisa Menghasilkan Sulfanilamide Ini Yang Aktif Sebenarnya Sebabnya Kalau Invitro Senyau Ini Tidak Aktif Ini Salah Satu Penemuan Yang Luar Biasa Yang Merupakan Cikal Bakal Dari Obat-obat Antibacterial Agent Sebelumnya Itu Hampir Tidak Ada Obat Yang Bisa Digunakan Untuk Mengobati Infeksi Oleh Karena Itu Rata-rata Hidup Manusia Di Tahun 18 1800-an Itu Barangkali Sekitar 40 Tahun Kebanyakan Meninggalkan Infeksi Sebenarnya Gerhard Domek Ini Mendapat Apa Namanya Nobel Prize Tapi Akibat Politik Dan Sebagainya Dia harus Mengembalikannya Kemudian Cerita Yang Paling Umum Ata Yang Paling Terkenal Tentunya Penemuan Penisilin Oleh Sir Alexander Fleming Nah Ini Ditemukan Di Tahun 1929 Secara Kebetulan Saja Yang Disebutkan Selendipity Jadi Alexander Fleming Ini Seorang Microbiologis Dia Mengembangkan Atau Membiarkan Banyak Bacillus Atau Streptococcus Dan Sebagainya Atau Staphylococcus Jadi Suatu Suatu Saat Dia Pergi Holiday Kemudian Membiarkan Jendela Lab Terbuka Dan Petri Disc Yang Di Lab Itu Juga Tutupnya Terbuka Ternyata Terinfeksi oleh Sesuatu Yang berasal Dari Lab Tetangganya Jadi Ternyata Yang Menginfeksi Itu Adalah Penicillium Notatum Atau Fungus Atau Jamur Yang disebut Penicillium Dan Hoffman Melihat Sesuatu Yang diproduksi Jamur Penicillium Ini Ternyata Dapat Membunuh Bakteri Nah Disitu Awal Dari Penemuan Antibiotik Jadi Sebagai Orang Farmasi Kita Tahu Perbedaan Antara Antibiotik Dengan Antibacterial Agent Kalau Antibiotik Itu Termasuk Antibacterial Agent Tapi Yang berasal Dari Organisme Jadi Sulfa Sebenarnya Bukan Antibiotik Atau Fluoroquinolone Misalnya Juga Bukan Antibiotik Tapi Tentunya Saat ini Semua Disebut Antibiotik Walaupun Dari Segi Definisi Fluoroquinolone Itu Synthetic Antibacterial Agent Kemudian Sejak Penemuan Sulfa Dan Penisilin Terutama Sejak Penemuan Penisilin Itu Baru Diketahui Bahwasannya Makhluk Hidup Atau Small Organism Seperti Fungus Atau Jamur Ternyata Ternyata Bisa Memproduksi Antibiotik Jadi Sejak Itu Banyak Sekali Penelitian Bakteri Misalnya Dan Sebagainya Pada Saat Itu Maka Ditemukanlah Banyak Antibiotik Pada Jaman Atau Pada Tahun 1940-an Sampai 1965 Jadi Antibiotik Antibiotik Yang Kita Gunakan Saat Ini Apakah Itu Streptomycin Tetracycline Chromfenicol Erythomycin Vancomycin And so on Itu Sebenarnya Ditemukan Atau Ya Di Discover Itu Pada Tahun-tahun Itu Itu Yang Disebut Golden Age Of Antibiotik Tapi Jika Anda Lihat Belakang Ini Ternyata Jumlah Antibiotik Yang Ditemukan Atau Minimal Yang Dapat Digunakan Sebagai Obat Atau Di Approved Itu Sangat Kecil Sekali Yang Saya Ingin Highlight Di Sini Adalah Vancomycin Vancomycin Itu Disebut Drug Of Last Resort Karena Tentunya Banyak Perkembangan Bakteri-bakteri Yang Menjadi Resistant Terhadap Antibiotik Jadi Walaupun Penicillin Atau Derivatifnya Cephalosforin Carbocaine Monobactams Dan Sebagainya Yang Digunakan Untuk Untuk Sebagai Antibiotik Banyak Yang Sudah Tidak Ampuh Untuk Mengobati Infeksi Oleh Bakteri Seperti Mersa Misalnya Methicillin Resistant Staph Aureus Jadi Kalau Orang Sudah Kena Infeksi Seperti Itu Ya Sulit Sekali Untuk Diobati Tapi Bangku Maisin Masih Dapat Mengobati Infeksi Infeksi Yang Disebabkan Oleh Bakteri Yang Sudah Resisten Terhadap Beta Lactam Antibiotik Atau Golongan-Golongan Penisilin Dan Cephalosforin Itu Yang Disebut Drug of Last Resort Tapi Yang Menarik Yang Saya Sampaikan Disini Sebenarnya Bangku Maisin Itu Walaupun Dikembangkan Oleh Eli Lili Perusahaan Farmasi Di Amerika Serikat Sebenarnya Berasal Dari Amiculatopsis Orientalis Yang Diisolasi Dekat Pekalongan Ini Sebenarnya Dari Indonesia Antibiotik Tapi Sayang Tentunya Dulu Sampai Sekarang Banyak Hasil-hasil Atau Produk-produk Obat-obatan Yang Ada Itu Memang Dikembangkan Di Luar Negeri Oleh Orang Luar Negeri Barangkali Itu Salah Satu Challenge Yang Kita Miliki Atau Yang Ada Di Kita Di Indonesia Untuk Dapat Bisa Mengembangkan Obat-obatan Sendiri Jadi Pada Saat Ini Tentunya Banyak Sintetic Drug Obat-obat Sintesis Yang Digunakan Tapi 90% Bahan-bakunya Itu Di Import Dari Luar Negeri Nah Itu Jadi Bagi Adik-adik Mahasiswa Baru Apakah Itu S1 S2 S3 Terutama Yang S2 S3 Barangkali Juga Punya Keinginan Yang Tinggi Ini Salah Satu Penelitian Yang Harus Digiatkan Jadi Seperti Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Sejalan Dengan Perkembangnya Waktu Ternyata Jumlah Antibiotik Itu Yang Di Approve Makin Lama Makin Menurun Jadi Kalau Kita Lihat Di Graf Ini Dari Tahun 1980-an Sampai Abad Ke-21 Ini Tahun 2008-2009 Jumlah Antibiotik Atau Antibacterial Agents Yang Di Approve Di US Oleh FDA Itu Merosot Tajam Pada Saat Yang Bersamaan Jumlah Bakteri Yang Resisten Terhadap Antibiotik Yang Ada Mungkin Meningkat Dari 0% Sampai 60% Jadi Luar Biasa Sekali Kalau Ini Berlangsung Terus Itu Suatu Saat Kita Bukan Tidak Punya Antibiotik Lagi Yang Bisa Digunakan Untuk Mengobati Penyakit Sejauh Ini Kita Sudah Sebenarnya Jadi Kalau Sakit Antibiotik Kalau Sakit Erythromycin Kalau Sakit Tetra Cycline Dan Sebagainya Suatu Saat Jika Kalau Antibiotik Tidak Ada Yang Ampuh Lagi Itu Barangkali Kita Kembali Ke Masa Masa Dark Age Yang Orang Bisa Gampang Meninggal Karena Infeksi Yang Biasa Saja Apalagi Di luar Negeri Banyak Yang Melakukan Operasi Hip Replacement Operasi Open Surgery Dan Sebagainya Semua Sebelum Operasi Diberi Antibiotik Kalau Antibiotik Tidak Ada Yang Ampuh Lagi Operasi Tidak Bisa Dilakukan Jadi Apa Yang Salah Salah Satu Penyebabnya Adalah Tradisional Approach Yang Kita Gunakan Selama Ini Untuk Drug Discovery Itu Ternyata Tidak Mampu Lagi Untuk Memberikan Obat Baru Yang Kita Butuhkan Kalau Kita Lihat Jenis-jenis Obat Yang Digunakan Saat Ini Ada Beberapa Jenis Yang Bisa Dibagi Secara Besar Dalam Tiga Kelompok Itu Jenis Obat Obat Yang Dari Alam Natural Products Apakah Itu Herbal Medicine Atau Senyawa Alam Yang Masih Yang Langsung Yang Digunakan Secara Langsung Atau Yang Sudah Diderivatisasi Atau Sintetic Senyawa Sintesa Yang Menyerupai Senyawa Senyawa Alam Jadi Informasi Atau Ide Itu Diambil Dari Senyawa Alam Kemudian Ada Kelompok Lain Yang disebut Sintetic Drugs Tentunya Itu Disintesa Secara Kimia Kemudian Yang Belakangan Ini Barangkali Bagi Adik-adik Mahasiswa yang Baru Perlu Diketahui Juga Jadi Banyak Sekali Obat-obat Yang disebut Biologics Jadi Menggunakan Biological Macromolecules Protein Protein Monoclonal Antibody Gross Factor Dan Lain Lain Jadi Biasanya Ini Digunakan Untuk Mengobati Kanker Misalnya Autoimmune Disease Atau Inflammation Dan Sebagainya Jadi Kedepannya Barangkali Di abad Ke-21 Dan Selanjutnya Obat-obat Biologics Ini Bakal Banyak Karena Saat Ini Juga Banyak Sekali Penelitian Dalam Bidang Biologics Tapi Tentunya Penggunaannya Di Indonesia Masih Terbatas Saya kira Karena Harganya Memang Mahal Dan Teknologinya Juga Masih Cukup Tinggi Sulit Barangkali Bagi Kita Untuk Memproduksinya Synthetic Drug Tentunya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Barangkali 90% Dari Bahan Baku Synthetic Drug Masih Di Import Jadi Ini Homework Bagi Kita Semua Bagaimana Kita Bisa Mengembangkan Sinyal Sinyal Ini Atau Memproduksi Sinyal Sinyal Ini Di Indonesia Yang Paling Menarik Tentunya Buat Kita Di Indonesia Adalah Natural Products Karena Alamnya Dan Diversitas Dan Sebagainya Yang Kita Miliki Yang Merupakan Sumber Yang Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Natural Produk Bisa Menjadi Produk Unggulan Bagi Kita Barangkali Di Indonesia Tentunya Itu Harus Diimbangi Dengan Research Jadi Selama Ini Walaupun Banyak Herbal Medisin Jamu Dan Sebagainya Merangkir Research Masih Kurang Apalagi Research Untuk Mendapatkan Obat Baru Tentunya Banyak Teman-teman Peneliti Yang Di Indonesia Sudah Melakukan Drug Discovery Research Isolation Structure Elucidation Dan Sebagainya Tapi Masih Sebatas Mencari Apa Namanya Koleksi Sample Dan Mencari Apakah Ada Senyua-senyua Baru Atau Tidak Tapi Memang Natural Product Itu Walaupun Sudah Digunakan Demikian Lamanya Masih Tetap Merupakan Sumber Yang Sangat Penting Untuk Drug Obatan Baru Saat Ini Yang Digunakan Di Klinik Yang Digunakan Untuk Pengobatan Itu Barangkali Sekitar 60% Atau Lebih Itu Apakah Berasal Dari Natural Products Atau Natural Product Derivatives Atau Natural Product Mimics Jadi Yang Benar-benar Synthetic Product Itu Lebih Sedikit Sebagai Bukti Sebenarnya Pada 5 tahun Yang Lalu Ini Penerima Nobel Prize Itu Sebenarnya Orang Natural Product Jadi Ini Profesor Yu Yu Tu Dari Institute Of Chinese Materia America Yang Menemukan Artemisinin Artemisinin Itu Obat Anti Malaria Yang Terbaru Kalau Dulu Tentunya Kita Menggunakan Kina Kloroquine Prima Queen Dan Sebagainya Kalau Kina Sudah Banyak Malaria Atau Plasmodium Falsivarum Parasite Sudah Resisten Terhadap Kina Akibat 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 Kebun Kina Yang Di Jawa Barat Sudah Menjadi Tempat Objek Wisata Jadi Kloroquine Sudah Banyak Sekali Malaria Resisten Terhadap Kloroquine Jadi Artemisinin Adalah Obat Yang Terbaru Untuk Malaria Dan Itu Juga Tidak Digunakan Secara Tunggal Biasanya Dikombinasi Dengan Ombat Anti Malaria Yang Lain Sebenarnya Belakang Ini Sudah Mulai Terlihat Ada Malaria Yang Mulai Resisten Terhadap Artemisinin Terutama Di Perbatasan Thailand Dengan Laos Dan Kamboja Karena Banyak Orang Menggunakan Obat Obat Palsu Di Sana Dan Juga Daerahnya Tidak Stabil Banyak Perang Dan Sebagainya Jadi Sangat Sulit Dikontrol Sangat Sulit Seperti WHO Misalnya Sangat Sulit Masuk Ke Sana Jadi Akibatnya Mulailah Berkembang Malaria Malaria Yang Sudah Menjadi Resisten Terhadap Artemisinin Padahal Ini Salah Satu Obat Unggulan Terhadap Malaria Saat Ini Kemudian Pada Saat Yang Sama Tahun 2015 Juga Profesor Satoshi Omura Dari Kita Satu Institute Di Jepang Juga Mendapatkan Nobel Prize Dengan Penemuan Afermectin Jadi Afermectin Ini Diperoleh Dari Bakteri Tanah Jadi Dia Isolasi Bakteri Dari Tanah Dan Menemukan Senyawa Berkasiat Afermectin Yang Dapat Digunakan Untuk Mengobati River Blindness Atau Penyakit Infeksi Parasite Di Mata Itu Banyak Terjadi Di Afrika Jadi Banyak Anak-anak Itu Atau Orang Menjadi Buta Karena Mendapat Infeksi Dari Parasite Ini Kemudian Juga Bisa Mengobati Kaki Gajah Kalau Sekarang Barangkali Jarang Kita Lihat Orang Di Kita Di Indonesia Juga Barangkali Jarang Yang punya Kaki Gajah Kalau dulu Tahun 70-an Itu Masih Masih Banyak Orang Penyakit Kaki Gajah Jadi Oleh Pfizer Sebenarnya Obat Ini Diberi Secara Cuma-cuma Di Afrika Untuk Mengobati River Blindness Jadi Proses Omura Ini Memang Sangat Terkenal Sekali Dengan Kerjanya Mengisolasi Atau Mendapatkan Senyawa-senyawa Berkasiat Dari Bakteri-bakteri Tanah Jadi Sebagai Rangkuman Tentang Natural Product Di Obat-obat Modern Itu Sebenarnya Banyak Sekali Natural Product Yang Berasal Dari Tumbuhan Apakah Dari Hewan Bakteri Atau Marine Sources Jadi Seperti Taxol Misalnya Sangat Terkenal Sekali Anti Cancer Ini Berasal Dari Pacific Yew Ini Pohon Yew Yang Berada Di Pacific Northwest Di Amerika Serikat Ini Kemudian Morfin Tentunya Kita Tahu Analgesic Yang Berasal Dari Tumbuhan Papa Somniferum Kemudian Beta Latam Antibiotics Ini Tentunya Saya Sebutkan Tadi Dari Jamur Eristromycin Misalnya Ini Dari Bakteri Kemudian Dari Marine Jadi Dari Spons Atau Dari Tunicates Bisa Menghasilkan Obat Obatan Yang Berkasiat Tapi Tentunya Dalam hal Marine Sources Ini Kadang-kadang Bukan Spons Atau Tunicates Yang Memproduksi Tapi Simbiotik Mikroorganism Yang Ada Ada Di Dalam Yang Memproduksi Senyua Senyua Berkasiat Tadi Tapi Tentunya Seperti Yang Saya Ungkapkan Tadi Itu Sudah Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Obat-obat Baru Dari Nature Dengan Hanya Mengkoleksi Tumbuhan Dan Kita Coba Lihat Kanduan Kimianya Misalnya Itu Sudah Mulai Sulit Saat ini Untuk Mendapatkan Obat-obat Baru Istilahnya Kalau disini Disebut No More Low Hanging Fruits Kalau tahun 40-an 50-an Oke lah Banyak sekali Low Hanging Fruits Asal Diteliti Langsung Dapat Obat-obat Baru Tapi Ini Kan Sudah Tahun 2000 Lebih Jadi Low Hanging Fruits Sudah Habis Semua Sudah Diketahui Jadi Bagaimana Kita Untuk Mendapatkan Obat-obatan Baru Padahal Kalau Dilihat Dari Genetik Atau Dilihat Dari Genom Atau Misalnya Itu Masih Banyak Sekali Dari Blueprint Kita Dapat Ketahui Bahwasannya Masih Banyak Sekali Potensi Dari Bakteri Bakteri Atau Jamur Untuk Memproduksi Obat-obat Baru Tapi Tentunya Kondisi Yang Kita Gunakan Untuk Mengkultur Mereka Kadang-kadang Tidak Ideal Bagi Mereka Untuk Memproduksinya Jadi Bagaimana Kita Bisa Untuk Memperoleh Obat-obat Tersebut Tentunya Kalau Kita Kalau Enggak Bisa Lagi Petik Yang Rendah Rendah Terpaksa Kita Harus Mencari Yang Tinggi Tentunya Harus Menggunakan Galah Menggunakan Tangga Menggunakan Atom Manjat Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Harus Kita Pikirkan Bagaimana Supaya Drug discovery Research Ini Bisa Menghasilkan Hasil Yang Lebih Optimal Tentunya Salah Satunya Bisa Mencari Sumber-sumber Yang Baru New Sources Misalnya Mencari Organisme Dari Extreme Atau Unique Ecosystem Atau Environment Atau Dari Simbion Simbion Atau Dari Microbiome Misalnya Bakteri Atau Jamur Yang Hidup Di Mahluk Hidup Lainnya Atau Di Manusia Atau Di Hewan Cara Lain Tentunya Menggunakan Teknologi New Tools New Instruments New Platform Screening System Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Menggunakan Cara-cara yang Baru New Approaches Apakah Menggunakan Genome Mining Atau Menggunakan Biosynthetic Pathway Engineering Atau Menggunakan Synthetic Biology Structure Based Drug Design Dan Sebagainya Dengan Demikian Kita Bisa Mendapatkan Obat-obat Baru Dengan Lebih Efektif Nah Mengenai New Sources Disini Nah Disinilah Akan Saya Jelaskan Sedikit Tentang Projek Kami Dengan Indonesia Terutama Melihat Sumber-sumber Baru Dari Unit Ecosystem Di Indonesia Jadi Kita Sangat Beruntung Sekali Dengan Kekayaan Alam Dan Biodiversitas Kita Yang Ada Di Indonesia Ini Tentunya Kita Tahu Bahasanya Indonesia Ini Adalah Major Center Di Dunia Untuk Biodiversity Jadi Banyak Sekali Flora Dan Fauna Juga Mikroorganisme Jadi Sekitar Lebih Dari 25% Daripada Mikroorganisme Di Dunia Itu Ada Di Indonesia Jadi Ini Sesuatu Yang Sangat Kaya Dan Yang Belum Dikeliti Dengan Efektif Kemudian Yang Berangkali Nanti Bisa Berguna Untuk Penggunaan Di Farmasi Untuk Agrikultur Atau Penggunaan Di Lingkungan Apalagi Sekarang Dengan Adanya Climate Change Dengan Perkembangan Ekonomi Yang Sangat Pesat Sekali Jadi Banyak Sekali Kemudian Human Aktivitas Jadi Banyak Sekali Sumber Sumber Daya Alami Yang Kita Miliki Satu Persatu Hilang Dan Ini Yang Sangat Mengkhawatirkan Jadi Salah Satu Research Yang Kami Lakukan Ini Dilakukan Dengan Kolaborasi Dengan Indonesian Center For Biodiversity And Biotechnology Yang disebut ICBB Yang Ada Di Bogor Jadi Melihat Bakteri Yang Di Isolasi Dari Ekosistem Air Hitam Yang disebut Black Water Ekosistem Jadi Tentunya Kalau Kita Ke Kalimantan Bahkan Kalau Ke Papua Itu Banyak Daerah-daerah Mempunyai Ekosistem Seperti Ini Jadi Ekosistemnya Tidak Banyak Dipelajari Dan Sebenarnya Kondisinya Itu Agak Ekstrim Kadang-kadang Pihal Airnya Sangat Rendah Jadi ICBB Mempunyai Sangat Banyak Sekali Bakteri Atau Jamur Isolate Dari Environment Seperti Ini Jadi Kolaborasi Dengan Mereka Kita Melihat Apakah Ada Bakteri Atau Jamur Yang Yang Di Isolate Tadi Memproduksi Obat-obat Antibiotic Jadi Ini Dilakukan Sebenarnya Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Banyak Senyawa-senyawa Yang Sudah kita Isolasi Lebih Dari 200 Senyawa Sekitar 15% Dari Senyawa-senyawa Itu Baru Sebagai contoh Saja Disini Saya Berikan Dari Strep Nomyces ICBB 92 97 Jadi Kita Gunakan Bio-IC Guided Separation Purification Kita Temukan Senyawa-senyawa Yang Mempunyai Aktivitas Terhadap Staphylococcus Aureus Nah Ini kan Inhibition Zone Disini Jadi Yang Biru Ini Sebenarnya Bakteri Staphylococcus Aureus Jadi Kalau Senyawa-senyawa Berkasiat Tentunya Bakteri-senyawa Tidak Bisa Hidup Dan Membuat Inhibition Zone Seperti Clear Seperti Ini Dan Ternyata Senyawa Yang Aktif Itu Adalah Golongan Elyophilin Tapi Yang Baru Yang Secara Biosintesa Sebenarnya Sangat Menarik Sekali Karena Modifikasinya Terjadi Pada Struktur Backbone Disicleton Ada Additional Methyl Group Jadi Bukan Methoxy Kemudian Contoh Lain Misalnya Kita Temukan Epoptolidin Juga Senyawa Baru Succinylated Epoptolidin Jadi Epoptolidin Ini Sangat Kompleks Sekali Disebut Epoptolidin Karena Mempunyai Efek Epoptosis Inducer Jadi Bisa Menginuce Epoptosis Kemudian Jadi Digunakan Sebagai Anti Kanker Sebenarnya Dari Testing AC Di NCI National Cancer Institute Ditemukan Bahasanya Epoptolidin Ini Among The Top Point 1% Of Selektif Cytotoxic Jadi Sangat Selektif Itu Yang Barangkali Yang Banyak Dicari Orang Supaya Toxicity Tidak Terlalu Tinggi Tapi Dapat Saya Tekankan Disini Bahasanya Penelitian Seperti Ini Walaupun Ada Hasilnya Tapi Memang Benar Masih Time Consuming Dan Membutuhkan Waktu Yang Banyak Dan Energi Yang Cukup Besar Sekali Oleh Karena Itu Saya Selalu Menganjurkan Kepada Mahasiswa saya Dan Teman-teman Yang Lain Untuk Menggabungkan Usaha-usaha Tadi Dengan New Teknologi Apakah Dengan Menggunakan High Throughput Atau High Content Screening Misalnya Apalagi Belakang Ini Dengan Adanya Evolusi Atau Revolusi Biotehnologi Dengan Adanya Sequencing DNA Misalnya Sangat Murah Sekali Dan Kita Bisa Menghasilkan Data Yang Banyak Big Data Itu Bisa Digunakan Misalnya Melihat Sesuatu Sesuatu Itu Secara Systemic Saya Melihat Gennya Secara Genomic Atau Transcription Secara Transcriptomic Metaproteomic Dan Metabolomic Melihat Metabolom Nya Langsung Secara Keseluruhan Kemudian Teknologi Lain Lagi Yang Barangkali Banyak Yang Sudah Mengadopsi Saat Ini Misalnya Insilico Screening Atau Menggunakan Artificial Intelligent Based Screening Tentunya Ini Akan Juga Membantu Kita Menemukan Candidate Drugs Tapi Tentunya Ini Masih Prediksi Jadi Masih Harus Dibuktikan Apakah Benar Atau Tidak Minimal Dengan Menggunakan Teknologi Teknologi Yang Ada Itu Bisa Membantu Kita Dalam Penemuan Obat Baru Jadi Belakangan Saya Juga Membantu Atau Bekerjasama Dengan Beberapa Dosen Dari Indonesia Salah Satunya Dr. Risa Noviani Ini Dari Untan Universitas Tanjung Pura Bu Risa Ini Mengisolasi Banyak Bakteri Dari Simbiotik Bakteri Dari Spons Atau Dari Koral Yang Ada Di Kalimantan Barat Dekat Kepulauan Kalimantan Barat Dan Ingin Mengetahui Kira-kira Apakah Punya Jat-jat Berkasiat Atau Tidak Di Bakteri-bakteri Tersebut Jadi Saya Menganjurkan Untuk Menggunakan Metode-metode Genome Mining Misalnya Atau Metabolomics Minimal Menggunakan Bio-AC Guidated Separation Juga Untuk Melakukan Penelitian Seperti Ini Jadi Alhamdulillah Sudah Banyak Progres Jadi Saya Hanya Memperkenalkan Di Sini Tanpa Memberi Detail Barangkali Bu Risa Suatu Saat Mempublikasi Atau Presentasi Penemuan Penemuannya Kemudian Mengenai Genome Mining Saya Sebutkan Genome Mining Genome Mining Itu Bagi Yang Tidak Familiar Dengan Apa Yang Saya Sebutkan Ini Jadi Seperti Yang Sebutkan Banyak Bakteri Bakteri Atau Jamur Itu Mempunyai Kapasitas Memproduksi Senyawa Senyawa Baru Itu Dilihat Dari Blueprint Dari DNA Jadi Sebelum Kita Menghabiskan Waktu Untuk Menganalisa Senyawa Kimianya Itu Barangkali Karena Sekuensi Sekarang Murah Itu Bisa Saya Disequen Langsung Genom Kemudian Kita Lakukan Bioinformatics Analisis Melihat Potensi Apakah Bakteri Tadi Dapat Menghasilkan Senyawa Senyawa Baru Tidak Tidak Jika Memang Punya Potensi Baru Kita Lakukan Analisa Secara Kimia Secara Keseluruhan Kadang-kadang Barangkali Ada Juga Gen Di Situ Atau Gen Klusternya Di Situ Tapi Dia Tidak Menghasilkan Senyawa Barangkali Perlu Di Indus Apakah Perlu Dilakukan Genetic Engineering Untuk Bisa Bakteri Tadi Menghasilkan Senyawa Yang Kita Inginkan Terus Saya Ini Dr. Yohanan Nurulita Dari Universitas Riau Juga Melakukan Penelitian Di Lab Saya Melalui Fulbright Scholarship Beliau Mengisolasi Fungus Banyak Penicillium Misalnya Dari Tanah Di Riau Jadi Untuk Melihat Kemungkinan Kemungkinan Produksi Antibiotik Dan Dari Screening Sudah Kita Ketahui Banyak Dari Fungus Fungus Ini Menghasilkan Senyawa Antibiotik Yang Berkasiak Itu Hanya Isolasi Jadi Di Lab Saya Selain Discovery Kami Juga Melakukan Sintesis Organic Sintesis Dan Juga Menggunakan Biosynthetic Pathway Engineering Method Melakukan Secara Genetik Jadi Kita Lihat Gen-gen Yang Terlibat Dalam Membuat Antibiotik Atau Antikanser Drugs Misalnya Kemudian Melakukan Modifikasi Genetik Di Sana Kita Lakukan Juga Chemoenzymatic Reaction Misalnya Untuk Mendapatkan Senyawa-senyawa Baru Kemudian Di Lab Kami Juga Ada Beberapa Bio-assay Sistem Yang Kita Gunakan Misalnya Antibacterial Antifungal Anticytotoxicity Misalnya Belakang ini Kita Sedang Mengembangkan Asis Sistem Untuk COVID-19 Juga Jadi Barangkali Nanti Bisa Kita Gunakan Untuk Men-screen Senyawa-senyawa Yang Kita Miliki Kemudian Di Departemen Kami Juga Ada Beberapa Farmakologis Yang Saya Selalu Kolaborasi Jadi Untuk Melihat Mekanisme Lebih Lanjut Tentang Aktivitas Antikanser Misalnya Itu Kita Kolaborasi Dengan Rekan-rekan Yang Melakukan Penelitian Seperti Itu Salah Satu Contoh Dari Biosynthetic Engineering Yang Ingin Saya Share Pada Hari Ini Ini Salah Satu Projek Yang Kita Miliki Projek Paktamaisin Jadi Kalau Dilihat Dari Strukturnya Paktamaisin Ini Sangat Kompleks Ini Five Membring Tapi Dengan Stereochemistry Yang Sangat Rigid Sekali Jadi Untuk Mensintesa Secara Kimia Senyawa Seperti Ini Sangat Sulit Sekali Ini Ditemukan Oleh Upjohn Company Di Tahun 1960-an Senyawa Ini Mempunyai Antitumor Antibiotic Activity Antitumor Activity Diproduksi oleh Bakteri Tanah Namanya Streptomyces Spatum Tapi Masalahnya Spatumaisin Ini Sangat Broad Spektrum Sangat Toxic Jadi Membunuh Bakteri Tapi Juga Membunuh Jamur Membunuh Malarial Parasite Tapi Juga Membunuh Human Sel Sel Jadi Benar Benar Toxic Jadi Yang Kami Lakukan Adalah Mempelajari Bagaimana Bakteri Tadi Membuat Atau Memproduksi Senyawa Seperti Ini Sesuatu Yang Sangat Menarik Sali Memilah Atau Melihat Step By Step Bagaimana Bakteri Suatu Bakteri Itu Suatu Mikro Organisme Bisa Menghasilkan Senyawa Yang Yang Sangat Kompleks Jadi Itu Yang Kita Sebutkan Biosynthetic Pathway Macam Map Jadi Di Dalam Sel Ada Pathway Kalau Kita Tahu Bagaimana Bakteri Tadi Menghasilkan Senyawa Yang Kompleks Jadi Kita Bisa Otak Atik Kita Bisa Stop Jalur Utamanya Dan Bisa Kita Harapkan Pathway Itu Membelok Kesana Menghasilkan Senyawa Yang Baru Dan Sebagaini Jadi Dengan Melakukan Teknik Genetic Engineering Atau Biosynthetic Pathway Engineering Seperti Ini Kita Dapat Menghasilkan Senyawa-senyawa Baru Dari Bakteri Yang Sama Yang Biasanya Tidak Diproduksi Jadi Dari Sekian Banyak Senyawa-senyawa Itu Banyak Yang Cukup Menarik Ini Salah Satu Contoh Kita Temukan Jadi Kita Lakukan Modifikasi Ini Pactamysin Ini Natural Product Ini Produksi Nah Ini Senyawa Baru Yang Kita Produksi Nah Perhatikan Di Sini Jadi Ini Ada Carbon Ini Methyl Ini Hydroxy Nah Kita Hilangkan Carbon Dan Hydroxy Group Ini Jadi Menghasilkan Senyawa Seperti Ini Apa Akibatnya Yang Saya Sebutkan Tadi Pactamysin Itu Mempunyai Strong Antibacterial Activity Strong Antimalarial Activity Very Toxic Ternyata Senyawa Yang Baru Ini Hilang Antibacterial Activity Tapi Masih Mempunyai Antimalarial Activity Yang Setara Dengan Natural Product Dan Sekitar 30 kali Lebih Kurang Toxic Jadi IC50 Di Di bawah 100 Nanomolar Di Sini Sampai 3000 Nanomolar Nah Perbedaannya Itu Hanya Sedikit Sekali Nah Kemudian Yang 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 Perlu Dilihat Di Sini Proses Perubahan Dari Senyawa Ini Ke Senyawa Ini Tidak Bisa Dilakukan Secara Kimia Kan Tidak Gampang Menghilangkan Satu Hydroxy Group Dengan Methyl Group Di Sini Secara Kimia Tanpa Merusak Senyawa Functional Group Yang Lain Tapi Ini Dapat Kami Lakukan Dengan Biosynthetic Pathway Engineering Di Bakteri Sehingga Bakteri Menghasilkan Senyawa Seperti Ini Salah Satu Beauty Daripada Teknik Terus Kita Juga Menggunakan Chemo Enzymatic Approach Artinya Menggunakan Kimia Dan Enzim Untuk Memproduksi Senyawa Senyawa Baru Jadi Kalau Kita Pelajari Di Textbook Biokimia Berangkali Anak Masih Sobaru Adik-adik Masih Sobaru Tahu Bahasanya Enzim Itu Katanya Sangat Selektif Seperti Anak kunci Dengan Lubang Kuncinya Selektif Enzim Tapi Itu Sebenarnya Konsep Yang Kurang Tepat Jadi Banyak Juga Enzim Enzim Yang Ada Di Alam Itu Mereka Premis Kira Artinya Broad Spektrum Jadi Flexible Nah Itu Enzim Seperti Itu Yang Kita Cari Yang Bisa Melakukan Beberapa Melakukan Senyawa Reaksi Kimia Terhadap Beberapa Substrate Atau Malah Sangat Broad Spektrum Sekali Jadi Kita Bisa Memproduksi Analog Analog Atau Memproduksi Derivative Derivative Dari Natural Product Dalam Menggunakan Enzim Yang Sangat Flexible Tadi Nah Ini Juga Dapat Dilakukan Dengan Melakukan Engineering Protein Engineering Jadi Kita Melakukan Point Mutation Atau Domain Swapping Istilah-istilah Yang Tidak Familiar Bagi Adik-adik Yang Baru Tapi Banyak Teknologi Yang Bisa Digunakan Untuk Menghasilkan Enzim Yang Dapat Digunakan Untuk Keperluan Yang Kita Inginkan Jadi Tidak Selalu Enzim Itu Rigid Atau Sangat Selected Kemudian Ini Berangkali Hampir Terakhir Projek Validamysin E Yang kita Lakukan Ini Sangat Menarik Sekali Ini Sebagai Anti Fungal Agent Obat Anti Jamur Tapi Digunakan Untuk Mentreat Infeksi Fungal Infeksi Di Tumbuhan Padi Jadi Sebenarnya Saat Ini 30-50 Ton 30-50 Ton Itu Diproduksi Di Cina Setiap Tahun Digunakan Untuk Melindungi Tanaman Padi Dari Infeksi Jamur Jadi Memainkan Peranan Yang Sangat Penting Sekali Dalam Food Security Validamysin Diproduksi Oleh Bakteri Namanya Streptomyces Hygroscopic Tetapi Validamysin Juga Ini Bisa Dihidrolisa Bisa Dihidrolisa Dan Pharmacopor Gugus Fungsi Yang Aktif Bisa Dimodifikasi Menjadi Obat Anti Diabetes Namanya Vogelibos Jadi Sebenarnya Ada Senyawa Alam Yang Mirip Validamysin Namanya Akarbos Itu Memang Sudah Digunakan Sebagai Obat Anti Diabetes Diproduksi Oleh Bayer Kalau Bogelibos Diproduksi Oleh Takeda Company Takeda Di Jepang Jadi Sebenarnya Sudah Banyak Studi Tentang Validamysin Ini Diketahui Bahasanya Validamysin Ini Bisa Menginhibit Enzim Trehalis Ternyata Ternyata Di Jamur Jamur Menyimpan Trehalis Ini Dua Senyawa Glukos Gabung Jadi Satu Trehalis Jadi Jamur Menyimpan Trehalis Sebagai Sumber Energinya Jadi Kalau Memerlukan Energi Trehalis Ini Akan Di Hidrolisa Menjadi Dua Gugus Glukos Enzimnya Disebut Trehalis Nah Proses Ini Melalui Intermediate Yang Disebut Oxocorbanium Intermediate Nah Jadi Dari Chair Form Di Sini Menjadi Half Chair Form Oke Jadi Dari Bentuk Kursi Menjadi Setengah Kursi Nah Ternyata Validamysin Obat Antijamur Tadi Di Dalam Sel Ini Di Hidrolisa Disini Satu Gugus Gulanya Hilang Menghasilkan Validoxylamine A Nah Lihat Ini Strukturnya Ini Juga Half Chair Form Yang Menyerupai Transition State Jadi Senyua Ini Bisa Berikatan Dengan Enzimnya Dengan Sangat Kuat Sekali Jadi Menginhibisi Aktivitas Dari Enzim Trehalis Oleh Karena Itu Jamurnya Tidak Lagi Mampu Memproduksi Glukos Akhirnya Tidak Bisa Berkembang Tapi Kalau Kita Perhatikan Dari Struktur Ini Kan Ini Kelihatannya Seperti Gula Tapi Bukan Gula Oksigen Hilang Dari Ring Kalau Gula Ada Oksigen Di Ring Ini Bukan Jadi Luar Biasa Sekali Melihat Bagaimana Alam Ini Memproduksi Senyawa Seperti Ini Tentunya Kita Ingin Bertanya Untuk Apa Bakteri Itu Memproduksi Senyawa Ini Dan Leidamaisin Ini Hanya Salah Satu Contoh Banyak Sekali Bakteri Yang Lain Yang Memproduksi Senyawa Yang Saya Sebut Pseudosugar Atau Sugarmimetic Jadi Yang Menyerupai Gula Tapi Bukan Gula Itu Sangat Menarik Dari Segi Ekologi Dari Segi Function Kenapa Tapi Yang Menarik Juga Bagaimana Mereka Membuatnya Dari Mana Senyawa Sugarmimetic Ini Diperoleh Sebenarnya Sudah Hampir 20 Tahun Penelitian Di Lab Saya Mempelajari Step Bagaimana Senyawa Ini Diproduksi Di Bakteri Jadi Kita Lihat Gennya Kita Lihat Enzim Enzimnya Yang Terlibat Jadi Banyak Pengetahuan Pengetahuan Yang Kita Produksi Atau Kita Dapatkan Dari Penelitian Dasar Seperti Ini Misalnya Cyclic Molecule Atau Gugus Cyclic Ini Berasal Dari Sido Heptilo 7 Fosfit Ini Dari Pentos Fosfit Passway Sebenarnya Setiap Sel Ada Yang Namanya Pentos Fosfit Passway Salah Satu Intermediatenya Itu Sido Heptilo 7 Fosfit Ternyata Ini Siklisasi Terjadi Menghasilkan Senyawa Seperti Ini Ini Dikatalisa Oleh Enzim Yang Sangat Menarik Ini Enzim Baru Yang Kita Temukan Yang Dapat Melakukan Senyawa Kemudian Ini Misalnya Isomerisasi Dehydrasi Dan Sebagainya Kemudian Misalnya Coupling Reaction Coupling Antara Dua Senyawa Ini Menjadi Dua Gugus Seperti Ini Ini Juga Sangat Menarik Jadi Kita Pelajari Kita Temukan Enzim Yang Melakukan Reaksi Kimia Yang Sangat Menarik Seperti Ini Yang Kita Sebut Dengan Pseudoglycosine Transference Enzim Jadi Tentunya Bagi Orang Yang Tidak Familiar Dalam Bidang Ini Akan Pertanya Ngapain Menghabiskan Waktu Untuk Mempelajari Hal-hal Seperti Ini Sebenarnya Banyak Manfaat Jadi Kita Publish Banyak Dari Dulu Di Paper Yang Lumayan Sebenarnya Dengan Menggunakan Pengetahuan Seperti Ini Banyak Teknologi Yang Sudah Dapat Kami Kembangkan Misalnya Dengan Menggunakan Biosentrik Pansu Engineering Lagi Atau Chemo Ingenitif Kita Bisa Menghasilkan Semua Semua Baru Yang Ternyata Lebih Lebih Bermanfaat Untuk Sebagai Precursor Atau Sumber Membuat Anti Diabetic Drug Bogledos Ini Sudah Dipublish Dan Ada Patennya Juga Kemudian Kita Juga Menggunakan Gen Gen Dari Validamisin Biosentetic Passway Tadi Untuk Melakukan Atau Membuat Senyawa-senyawa Baru Dengan Melakukan Genetic Mix And Match Jadi Kita Mengambil Gen Dari Berbagai Sumber Yang Kita Masukkan Semuanya Kedalam Satu Host Atau Inang Untuk Menghasilkan Senyawa Baru Itu Yang Disebut Synthetic Biology Nanti Akan Jelaskan Lebih Lanjut Ini Ini Sudah Menghasilkan Beberapa Paten Application Dan Sebenarnya Karena Natural Sunscreen Ini Sangat Penting Sekali Saat Ini Menghasilkan Spin-off Atau Start-up Company Yang disebut Gia Dussol Laboratories Yang Melisense Teknologi Yang Kita Kembangkan Kemudian Rekan Saya Kolega Saya Di Shanghai Jatung University Juga Menggunakan Informasi Dari Biosenteric Pathway Untuk Meningkatkan Produksi Daripada Balidamaisin Tadi Itu Melakukan Regulatory Pathway Engineering Jadi Dengan Meningkatnya Produksi Balidamaisin Tentunya Akan Menambah Membantu Crop Protection Atau Meningkatkan Hasil Daripada Pertanian Padi Mengenai Senteric Biology Yang Saya Sebutkan Tadi Nah Ini Sebenarnya Menarik Sekali Jadi Yang Kita Lakukan Kita Ambil Gen Misalnya Dari Stryptomyces Cygroscopic Yang Memproduksi Balidamaisin Tadi Kemudian Kami Ambil Gen Dari Ikan Zebra Faze Ini Tentunya Tidak Saya Jelaskan Disini Tapi Tentunya Melalui Penelitian Yang Panjang Sampai Kita Mengetahui Gen Mana Yang Harus Diambil Dan Untuk Apa Kemudian Mengambil Gen Dari Plain Pathogen Rodococcus Jadi Gen Gen Ini Dari Berbagai Sumber Ini Kita Gabungkan Menyeri Satu Dimasukkan Kedalam Inas Reptomyces Silicolor Dan Diekspres Untuk Menghasilkan Sunscreen Kampau Itu Yang Disebut Genetic Mix And Match Kalau Perlu Saya Tambahkan Jadi Inter Kingdom Genetic Mix Untuk Menghasilkan Produk Natural Produk Yang Baru Teknologi Disebut Synthetic Biology Ini Sudah Dipublish Di E-Life Dan ACS Synthetic Biology Jadi Secara Summary Sekarang Sudah 56 Menit Summary Jadi Saya Sebutkan Tadi Natural Product Masih Merupakan Sumber Yang Sangat Penting Untuk Penemuan Obat Obat Baru Tapi Sayangnya Cara-cara Pendekatan Tradisional Yang Biasa Kita Lakukan Sudah Tidak Lagi Mampu Menghasilkan Obat Baru Yang Kita Ininkan Tentunya Harus Ada Usaha-usaha Lain Dengan Mencari Sumber Sumber Yang Baru Dengan Menggunakan Teknologi Yang Baru Atau Alat Alat Yang Baru Atau Menggunakan approach Approach Yang Baru Atau Metode Metode Yang Baru Dan Kita Beruntung Di Indonesia Karena Indonesia Ini Salah Satu Hotspot Dari Biodiversitas Di Dunia Jadi Banyak Sekali Flora Fauna Dan Mikro Organisme Yang Mempunyai Potensi Sebagai Sumber Dari Obat Baru Jadi Saya Kira Dengan Menginkoperasikan New Technologis New Technologis Atau New Approach Itu Dapat Mempercepat Atau Membuat Usaha Drug Discovery Kita Menjadi Lebih Efektif Dan Mempunyai Output Yang Lebih Baik Ini Sanya Acknowledgement Bagi Mahasiswa Dan Postdoc Yang Kerja Di lab Dan Banyak Juga Collaborator Yang Terlibat Dalam Projek Yang Kami Lakukan Kami Cukup Beruntung Mendapatkan Funding Dari Beberapa Federal Agency National Institute Of Health MSF USDA Dan Sebagainya Termasuk Beberapa Foundation Misalnya Saya Kira Demikian Paparan Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Saya Akhiri Dengan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Ini Prof Taifo Atas Paparannya Yang Sangat Menginspirasi Bagaimana Kemudian Kita Bisa Accelerate Untuk Drug Discovery Ini Sendiri Ini Kalau Saya Lihat Di kolom Chat Sudah Ada Dua Pertanyaan Prof Jadi Mungkin Saya Bacakan Karena Dari Sisi Waktu Agak Terbatas Jadi Yang Pertama Dari Ibu Intan Timur Beliau Bertanya Terkait Jenis Senyawa Baru Bioaktif Dari Sumber Ekosistem Unik Indonesia Bagaimana Perbedaan Dengan Senyawa Obat Atau Senyawa Aktif Yang Sudah Dikenal Apakah Kerangkanya Sendiri Berbeda Atau Bagaimana Apakah Ada Unit-unit Strukturnya Yang Unik Selain Itu Apa Strategi High Throughput Screening Yang Sudah Dilakukan Terhadap Bakteri Yang Sudah Diesolasi Dari Ekosistem Baik Terima Kasih Pertanyaan Itu Memang Menjadi Ini Apa Namanya Menjadi Bahan Diskusi Selalu Apakah Backbone Itu Baru Dan Sebagainya Jadi Sejauh Ini Yang Berdasarkan Apa Yang Sudah Kami Temukan Itu Walaupun Kita Koleksi Bakterinya Dari Unik Ekosistem Tapi Sebenarnya Backbone Itu Sudah Sudah Pernah Ditemukan Sebelumnya Hanya Saja Yang Saya Berikan Kebanyakan Jadi Yang Saya Berikan Contoh Tadi Itu Backbone Sebenarnya Sedikit Berbeda Jadi Kebetulan Senyawa Polikitide Polikitida Ternyata Ada Perbedaan Di Enzim Polikitidanya Polikitide Sintes Namanya PKS Yang Dapat Meng 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 Inkorporasi Extender Unit Untuk Membuat Backbone Tadi Itu Kan Di Extend Satu Per Satu Jadi Macam Ada Building Block Jadi Ada Enzim Yang Menggunakan Building Block Yang Berbeda Jadi Backbone Sedikit Berbeda Tetapi Sebenarnya Secara Keseluruhan Punya Kemiripan Dengan Senyoy Yang Sudah Ditemukan Sebelum Jadi Oleh Karena Itulah Kita Belakang Ini Lebih Banyak Menggunakan Genome Mining Jadi Dengan Melihat Genome Mining Kita Melihat Langsung Blueprint Kita Lihat Dan Kita Mencoba Memprediksi Kira-kira Apakah Blueprint Itu Bisa Menghasilkan Backbone Atau Struktur Skeleton Yang Lain Atau Enggak Jadi Dari Situ Jadi Kita Berusaha Tidak Membuang Waktu Mengisolasi Senyonya Kemudian Akhirnya Mendapatkan Senyawa Yang Mirip Dengan Yang Sudah Ada Jadi Dari Segi Itu Kita Kita Lihat Apakah Ada Potensial Untuk Menghasilkan Senyawa Yang Benar Baru Atau Tidak Kemudian Mengenai Screening Jadi Saat Ini Ada Beberapa High Throughput Screening Yang Sedang Kita Develop Tapi Yang Sudah Selalu Kita Lakukan Itu Melakukan Metabolomic Screening Jadi Metabolomic Screening Itu Juga Salah Satu Yang Cukup Cepat Bagi Kita Untuk Mengetahui Apakah Bakteri Tadi Bisa Menghasilkan Senyawa Baru Atau Tidak Jadi Jadi Dengan Melihat Metabolom Melihat Data Data High Resolution Mass Mass Specs Kemudian Data Data Fragmentation Dan Kita Bisa Compare Dengan Yang Ada Di Database Dan Dengan Cepat Kita Bisa Membuat Keputusan Apakah Senyawa Yang Kita Inginkan Itu Benar Benar Baru Terima kasih Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Arief Satria Ada Dua Pertanyaan Jadi Yang Pertama Adalah Apakah Senyawa Senyawa Yang Telah Berhasil Di Identifikasi Dari Indigenous Natural Resource Di Indonesia Contohnya Apop Tolidin Kemudian Pak Tamisin Itu Sendiri Sudah Diregistrasikan Sebagai Kekayaan Alam Asli Indonesia Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Adalah Apakah Hal-hal Yang Menjadi Main Sebagai Industri Farmasi Dalam Negeri Untuk Kemudian Bisa Melakukan Mass Production Dari Produk-produk Yang Berasal Dari Indigenous Natural Resource Indonesia Tersebut Jadi Mengenai Senyawa-senyawa Yang Sudah Ditemukan Ini kan Kita Kolaborasi Dengan ICBB Jadi Tentunya Biasanya Kita Publish Bersama Publish Bersama Itu Ada Di Publication Jadi Saya Kurang Tahu Apakah Pihal ICBB Meregistrasi Senyawa-senyawa Tersebut Atau Tidak Sebagai Ini Tapi Tidak Ada Tidak Ada Yang Dipatenkan Kalau Yang Dari Projek ICBB Tadi Jadi Tidak Ada Yang Dipatenkan Kemudian Mengenai Challenge Tadi Saya Kira Dua Fold Karena Jadi Untuk Senyawa-senyawa Alam Itu Walaupun Ditemukan Senyawa-senyawa Baru Dari Bakteri Dan Sebagainya Barangkali Kekurangannya Kita Di Tidak Lanjutnya Itu Tidak Lanjutnya Itu Artinya Untuk Bisa Diproduksi Secara Besar-besaran Untuk Komersial Proposis Itu Tentunya Yieldnya Itu Harus Tinggi Jadi Banyak Sekali Senyawa-senyawa Yang Diproduksi Oleh Bakteri Itu Sebenarnya Yieldnya Tidak Terlalu Bagus Oleh Karena Diperlukan Usaha-usaha Baru Atau Usaha Tambahan Untuk Meningkatkan Yield Daripada Produksi Antibiotik Tadi Nah Itu Yang Sangat Digalakkan Di Cina Jadi Kalau Di Cina Itu Jadi Banyak Lab Itu Memang Mendapat Funding Hanya Untuk Meningkatkan Yield Saja Jadi Kadang-kadang Kalau Dilihat Dari Segi Dari Segi Apa Ya Dari Segi Saintefiknya Tidak Begitu Menarik Kadang-kadang Boring Misalnya Meningkatkan Dari Satu Gram Per Liter Menjadi Lima Gram Per Liter Tapi Dari Segi Komersial Itu Sangat Penting Sekali Yang Artinya Tadinya Ongkosnya 100 Rupiah Jadi 500 Rupiah Nah Itu Yang Berangkali Penelitian Penelitian Tambahan Yang Yang Perlu Dilakukan Terus Kadang-kadang Penelitian Penelitian Seperti itu Memakan Waktu Yang Cukup Panjang Tapi Kalau Memang Ini Memang Niat Itu Saya Kira Bisa Saja Dan Banyak Sekali Tentunya Industri Di Indonesia Lebih Melihat Finansial Gain Secara Cepat Jadi Akhirnya Tidak Ada Insentif Bagi Mereka Untuk Untuk Membuat Memproduksi Antibiotik Atau Bahan-bahan Obat Tadi Di dalam negeri Tinggal Import Aja Kalau India Cina Bisa Kenapa Kita Tidak Bisa Jadi Banyak Sebenarnya Pekerjaan rumah Yang ada Dan Itu Sebagai Sainitis Kadang-kadang Sulit Kita Memang Kita Di Akademia Itu Sebenarnya Harus Ada Keinginan Daripada Industri-industri Untuk Melakukan Itu Dan Boleh Juga Akademia Melakukannya Kalau Pemerintah Memang Support Untuk Itu Dan Memberikan Dana Jadi Harus Realistik Jadi Walaupun Saya Tunjukkan Tadi Beberapa Patent Application Dan Sebagainya Itu Itu Hasil Dari Penelitian 10-20 Tahun Jadi Kalau Minta Dana Dapat 3 Tahun Terus Tahun Ketiga Harus Harus Punya Patent Itu Tidak Realistik Kolom Bagaimana Memprediksi Kesesuaian Gen Sehingga Tidak Menimbulkan Reaksi Yang Tidak Diharapkan Karena Kita Ketahui Reaksi Antar Gen Itu Kan Spesifik Kemudian Terkait Informasi Bahwa Enzim Itu Bisa Broad Spectrum Apakah Ada Protein Marker Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menentukan Bahwa Enzim Tersebut Bisa Bereaksi Dengan Senyawa Yang Lebih Luas Oke Pertanyaan Yang Pertama Untuk Visibility Dari Menemukan Obat Baru Itu Kita Screening Dengan Bantuan Enzim Atau Harus Kita Lakukan Kombinasi Dari Keduanya Jadi Kalau Penemuan Baru Ini Kalau Penemuan Obat Baru Synthetic Drug Misalnya Enzim Enzim Itu Membantu Sekali Jadi Ada Yang Melakukan Fragment Screening Jadi Kita Punya Misalnya Target Tertentu Protein Tertentu Yang Ingin Kita Develop Obat Untuk Ligen Untuk Yang Bisa Bind Terhadap Protein Tertentu Nah Itu Tentunya Enzim Membantu Apakah Fragment Screening Dan Sebagainya Dan Kemudian Bisa Kita Sintesa Tapi Kalau Untuk Screening Natural Product Enzim Tidak Terlalu Membantu Boleh In silico Tapi In silico Bukan In silico Modeling Yang Seperti Yang Selalu Disebut Belakangan Ini Tapi In silico Dalam arti Genetic Analisis Itu juga In silico Mengenai Computing Genetic Analisis Misalnya Melihat Gen-gen Yang Mempunyai Potensi Untuk Menghasilkan Senyawa-senyawa Tentu Jadi Pernah Juga Kita Lakukan Kombinasi Jadi Melakukan In silico Jadi Saya Tidak Saya Paparkan Di sini Jadi Salah Satu Projek Kita Mencari Derivatif Daripada Rifampicin Rifampicin Itu Obat Antibiotik Untuk TBC Ternyata Banyak Kuman-kuman TBC Menjadi Resisten Terhadap Rifampicin Rifampicin Itu Menginhibit RNA Polymeris Daripada Bakteri Mycobacterium Tuberculosis Jadi Ternyata RNA Polymeris Protein RNA Polymeris Sudah Termutasi Jadi Menjadi Resisten Terhadap Rifampicin Jadi Dengan Melakukan In silico Study Sebenarnya Modeling Study Dengan Calculation Dan Sebagainya Kita Prediksi Kira-kira Analog Rifampicin Yang Bagaimana Yang Masih Bisa Menginhibit RNA Polymeris Yang Sudah Termutasi Tadi Jadi Rifampicin Sendiri Itu Senyawa Kompleks Itu Senyawa Polykytida Juga Dari Bakteri Jadi Men-sintesa Analog Rifampicin Itu Mungkin Mungkin Tapi Panjang Sekali Dan Tidak Sulit Jadi Akhirnya Kita Gunakan Genetik Atau Biosynthetic Pathway Engineering Untuk Menghasilkan Senyawa Yang Kita Inginkan Dan Itu Dipublish Di JBC Journal of Biological Chemistry Tahun Lalu Mengenai Menggunakan Kombinasi Drug Design Computational Drug Design Dengan Menggunakan Biosynthetic Pathway Engineering Untuk Menghasilkan Senyawanya Dan Memang Benar Senyawa Yang Kita Produksi Itu Mempunyai Aktivitas Yang Lebih Baik Terhadap Resistance Strain Yang Resistance Terhadap Rifampicin Terus Pertanyaan Yang Ketiga Yang Kedua Yang Tertait Kesesuaian Gen Untuk Tidak Menimbulkan Reaksi Yang Tidak Diharapkan Karena Reaksi Gen Itu Spesifik Jadi Untuk Synthetic Biology Sebenarnya Pertanyaannya Menarik Dan Berhubungan Jadi Banyak Terhantung Dengan Inangnya Jadi Kalau Gennya Berasal Dari Organisme Yang Lain Tentunya Belum Tentu Bisa Diekspresi Secara Baik Di Inang Tertentu Jadi Misalnya Dalam hal Ini Kita Mengkombinasi Gen Dari Bakteri Yang Prokaryotik Bakteri Dengan Gen Dari Ikan Yang Eukaryotik Jadi Satu Prokaryotik Satu Eukaryotik Jadi Gimana Kita Bisa Mengkombinasi Bereka Itu Untuk Menghasilkan Suatu Senyawa Di Dalam Streptomyces Sebagai Inang Jadi Yang Kita Lakukan Kita Melakukan Kodon Optimize Jadi Bagi Yang Mengerti Genetik Ada Kodon Jadi Bisa Di Optimasi Kodon Sehingga Menjadi Lebih Sesuai Dan Bisa Diekspresi Di Streptomyces Tanpa Mengalami Masalah Jadi Itu Disintesa Jadi Akhirnya Gen Itu Disintesa Secara Kimia Jadi Saat Ini Gen Itu Bisa Disintesa Dengan Cukup Murah Kalau Dulu Mahal Kalau Sekarang Barangkali Untuk Satu Kilo Bespair Itu Hanya 300-400 USD Jadi Masih Bisa Jadi Dirubah dulu Kodonnya Sedikit Sequensnya Sedikit Sehingga Lebih Cocok Untuk Bakteri Walaupun Asalnya Tadi Dari Ikan Nah Itu Untuk Menghindari Komplikasi Misalnya Tidak Terekspresi Di Bakteri Ini mungkin Yang terakhir Sebelum Kemudian Nanti Saya Masih ada Pertanyaan yang lain Tapi Karena Dibatasi Waktu Mungkin Nanti Saya Chat Private Kemudian Jawabannya Nanti Saya Berikan Langsung Ke Penanya Yang Terakhir Adalah Yang Terkait Protein Markernya Sendiri Protein Marker Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menentukan Bahwa Enzim Itu Bisa Bereaksi Dengan Senyawa Yang Lebih Luas Ada Atau Tidak Sejauh ini Saya Tidak Tahu Apakah Ada Protein Marker Untuk Itu Karena Tentunya Tergantung Enzim Itu Banyak Bermacam-macam Enzim Dan Tergantung Dengan Fungsi Atau Catalytic Function Itu Beda-beda Yang Selama Ini Yang Kita Lakukan Adalah Dengan Dua Cara Cara Pertama Itu Di Screen Jadi Misalnya Kita Udah Menemukan Suatu Enzim Yang Melakukan Yang Bisa Mengkatalisa Reaksi Katakanlah Esterifikasi Esterifikasi Senyawa A Dengan Senyawa B Nah Biasanya Secara Naluri Kita Coba Senyawa-senyawa Lain A Dengan C A Dengan D A Dengan E Dan Seterusnya Kita Lihat Apakah Fleksibel Atau Tidak Kalau Tidak Ya Sudah Berhenti Itu Yang Kedua Cara Yang Kedua Adalah Dengan Menggunakan Computational Jadi Kalau ada Crystal Structure-nya Kalau ada Crystal Structure-nya Barangkali Bisa kita Lakukan Docking Barangkali Bisa kita Prediksi Apakah Pocket Kantong Dari Active Sitenya Itu Cukup Besar Atau Tidak Apakah Sesuai Fit Substrate-nya Fit Sekali Kedalam Itu Ada Ruangan Ruangan Disitu Yang Barangkali Bisa Dipergunakan Untuk Untuk Supaya Lebih Fleksibel Dan Cara Yang Terakhir Barangkali Kita Kita Lakukan Secara Engineering Jadi Kita Rubah Asam Aminonya Kita Rubah Sequence Asam Aminonya Itu Sehingga Misalnya Yang Ada Tryptofen Atau Venilalanin Residu Itu Kita Ganti Dengan Alanin Misalnya Atau Dengan Glycin Nah Itu Memberi Ruangan Yang Lebih Besar Di Dalam Active Pocket Active Sitenya Itu Sehingga Barangkali Senyau-senyau Lain Juga Bisa Masuk Ke Situ Terima Terima Kasih Sekali Atas Jawabannya Nanti Untuk Ibu Tina Rosina Wati Dengan Fajar Octavian Ini Belum Bisa Dijawab Jadi Mungkin Nanti Prof Saya Mintakan Untuk Kemudian Chat Private Mungkin Prof Terkait Jawabannya Atau Misalnya Langsung Dijawab Lewat Chat Room Karena Keterbatasan Waktu Kita Akan Lanjutkan Dengan Nanti Dari Pembicara Kedua Dengan Demikian Ini Sesi Dari General Lecture Untuk Prof. Taifo Mahmud Sudah Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Juga Prof Taifo Mahmud Sudah Bersedia Untuk Sharing Terkait Pengalaman Pak Muhtar Mohon Ya Pak Karena Prof Taifo Kalau Disana Sudah Tengah Malam Ya Mungkin Tidak Apa-apa Kalau Tidak Meneruskan Tapi Kalau Misalnya Meneruskan Mendengarkan Alhamdulillah Terima Kasih Sekali Lagi Prof Taifo Baik Terima 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 Yang Mengan Inspirasi Mudah-mudahan Menjadi Jalan Juga Untuk Adik-adik Yang Baru Masuk Kuliah Untuk Kemudian Sama-sama Menemukan Dan Mengeksplorasi Obat Baru Dari Natural Resources Yang Ada Di Indonesia Benar Amin Yang Demikian Ini Saya Kembalikan Ke MC terkait acara mangga. Terima kasih kepada Bapak Prof. Taifo Mahmud atas menyampaian materi dan Ibu Dr. Apoteker Alianur Hasana MSI yang telah memandu diskusi. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada Bapak Prof. Taifo Mahmud oleh Ibu Dr. Apoteker Alianur Hasana MSI selaku moderator. Dengan hormat kami persilahkan. Pak Prof. Taifo Mahmud berhubung ini kami adakan penerimaan mahasiswa barunya lewat online maka sertifikat penghargaannya pun kami sampaikan lewat online. Terima kasih banyak kami memberikan sertifikat penghargaan kepada Prof. Apoteker Taifo Mahmud sebagai pembicara pada kuliah tamu dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Farmasi 4 tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih banyak. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah kuliah umum oleh Ibu Dr. Apoteker Widiyati Master in Clinical Farmasi dengan moderator Ibu Dr. Medical Science Apoteker Melissa Intan Barliana kepada Ibu Dr. Medical Science Apoteker Melissa Intan Barliana kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita beranjak ke acara yang berikutnya General Lecture dari Ibu Dr. Apoteker Widiyati M. Clean Farm. Apakah sudah masuk ke ruang acara ini? Sudah. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan juga kepada teman-teman semua saya ucapkan sekali lagi selamat atas keberhasilan untuk bisa bergabung dengan fakultas farmasi kepada teman-teman dari program studi sarjana kemudian magister farmasi, magister farmasi klinik, dokter dan juga profesi apoteker and also for international class year 2020. Welcome and also have fun. Sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu CV dari Ibu Widiyati, Ibu Dr. Apoteker Widiyati M. Clean Farm saat ini bekerja di rumah TNIAR, Dr. Ramlandi Sudabaya dengan pendidikan sebelumnya adalah sarjana farmasi di UMPAD kemudian apoteker di UI kemudian juga M. Clean Farm-nya adalah atau magisternya di University of Queensland lalu untuk PhD-nya adalah, untuk dokternya adalah di Universitas Gajah Mada kemudian juga banyak memberikan pelatihan dan juga terutama di bidang klinikal farmasi cumannya di practicing clinical pharmacy in hospital kemudian juga pengajar di Umbaya kemudian juga beberapa penelitiannya juga saya lihat memang banyak bertaitan dengan farmasi klinik dan juga drug-related problem currently Dr. Widiyati work as clinical pharmacist in rumah sakit NIL Dr. Ramland Sudabaya her research is related to pharmaceutical care analysis of efficacy of therapy and also drug-related problems itu kepada Ibu Widiyati kami persilakan untuk melakukan presentasi sekitar satu jam kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit silakan Bu Widiyati terima kasih saudara moderator jadi pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan dari Ibu Dekan Farmasi Prof. Ajeng Diantini terima kasih juga Mbak Wid ya terima kasih sekali sudah meng-invite ini kuliah saya pertama di Fakultas Farmasi Unpat jadi saya agak terharu setelah 31 tahun pergi akhirnya kembali dan untung saya masih mengenali beberapa dosen Prof. Kang Doli itu dosen saya juga dulu lalu Bu Yuti aduh terima kasih saya senang bisa ketemu kembali dan melihat wajahnya masih seperti dulu hebat baik adik-adik mahasiswa farmasi baik yang S1, S2, S3 perkenalkan tadi kalau dari CV mungkin kurang jelas kalau tadi Prof. Taifo itu bekerja apotekar yang bekerja atau konsert peduli pada drug discovery penemuan obat di hulu berarti kalau saya adalah apotekar yang bekerja di hilir saya apotekar yang mengawasi penggunaan obat jadi bagus sekali kuliah tamu ini dari hulu ke hilir dihadirkan praktisinya sehingga adik-adik mahasiswa baru bisa mendapat wacana dan memilih berkonsentrasi di mana karena kita tidak mungkin seorang apotekar menguasai semuanya ilmunya sangat luas dan sangat dalam jadi saya sehari-hari memang sebagai praktisi farmasi klinik saya mengawasi penggunaan obat jadi untuk diketahui adik-adik semua bahwa apotekar adalah profesi yang paling tahu obat itu perlu dicangkan dalam diri sehingga kapan obat itu boleh digunakan perlukah penyesuaian dosis bagaimana saya memberikan obat ini perlu didimkan atau boleh diinjeksikan langsung itu apotekar yang paling tahu jadi mari kita kembali ke tuntutan dari profesi apotekar itu sendiri saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan Prof Taifo jadi memang sudah sangat advance sekali tugas saya disini adalah mengawasi penggunaan obat untuk mengawasi penggunaan obat ini tentunya saya tidak bisa sendiri karena yang menggunakan obat adalah dokter dalam hal ini untuk bisa melaksanakan profesi ini saya harus berkolaborasi bekerja bersama dokter berkolaborasi betul supaya saran-saran kita bahwa dok ini obatnya harus disesuaikan dosisnya tidak bisa diberikan dengan dosis sekian dok obat itu tidak boleh untuk pasien dengan kondisi seperti ini nah itu kami yang memberikan saran mungkin nanti adik-adik akan semakin jelas baik next slide itu pengantar saya slide berikutnya slide berikutnya nah karena saya diminta menyampaikan sorry maaf sebelumnya saya akan mulai mengantar topik ini dengan memperkenalkan mungkin beberapa teman-teman yang hadir pada pagi ini sudah sangat mengenal penyakit covid bagaimana patuh fisiologinya namun karena banyak adik-adik baru jadi ini saya berikan kembali jadi kita ketahui bahwa SARS-CoV atau virus covid itu menginfeksi melalui mukosa mukosa apa? mukosa saluran nafas atas bisa melalui mukosa mata melalui mulut jadi dia akan menempel di mukosa kemudian berikatan dengan reseptor di sini yaitu ACE2 atau ACE2 2 nya di 2 angka 2 angka 2 Arab ya bukan 2 Romawi kalau ARB angiotensin 2 reseptor blocker 2 nya 2 Romawi jadi jangan khawatir pada pasien yang justru sekarang ada atau tidak ada hipertensi direkomendasikan untuk mengkonsumsi ARB karena diharapkan dari ARB ini akan dihasilkan reseptor-reseptor angiotensin 2 angka 2 Arab itu yang akan mengikat virus yang beredar di dalam darah jadi virus akan berikatan dengan reseptor di tadi ACE2 ACE angka 2 kemudian dari sinilah dia akan masuk masuk ke dalam tubuh kita berikatan dengan antigen yang lain dan ini memicu antibodi kita bereaksi antara lain kita akan melihat disitu ada cytokine yang saya tidak bisa pakai menunjuk ya jadi bertemunya antigen dalam hal ini virus dengan antibodi kita ini akan memicu pelepasan cytokine atau mediator pro-inflamasi karena cytokine dilepaskan maka ini langsung reaksi yang sangat masif dari tubuh kita itu sendiri akan mengeluarkan mediator-mediator yang lain sehingga kita kenal istilah cytokine storm atau badai cytokine cytokine yang paling banyak dikeluarkan sebetulnya dari interlegin 6 IL-6 dan IL-1 yang paling banyak dikeluarkan namun dengan dikeluarkannya dua ini tidak luput banyak mediator inflamasi lain yang dirilis dan ini justru yang akan merusak tubuh sehingga memicu teraktifasinya koagulasi dan lain-lain dari sini kenapa kita perlu tahu proses patofisiologi ini karena kita bisa memilih terapi yang tepat apa di samping kita membunuh virusnya dengan antivirus nanti saya terangkan obat sekilas kemudian kita juga memberikan tadi setelah virusnya masuk kemudian berikatan dengan reseptor ACE2 akan teraktifasi mediator inflamasi berarti diperlukan obat anti-inflamasi nah anti-inflamasi ada berbagai obat yang saat ini sudah di restui sebagai obat anti-inflamasi di samping anti-interleginam tosilisumab juga diberikan kortikosteroid nanti saya sekilas saja mungkin saya karena fokus pagi ini adalah antibiotik karena masifnya inflamasi ini menimbulkan kerusakan di tubuh kita khususnya di paru-paru awalnya di paru-paru kemudian bisa saja menyebar ke saluran cerna karena virus covid ini ternyata bisa turun hingga ke saluran cerna jadi dari saluran nafas atas bisa turun ke paru ronkus kemudian ke paru-paru sehingga menyebabkan penemoni penemoni berlanjut terus proses inflamasi masih masif biasanya berlanjut menjadi penemoni yang berat sehingga pasien gagal nafas karena nggak bisa bernafas lagi penemoni yang sangat masif kalau sudah gagal nafas harus pasang ventilator itu yang saya jumpai di praktek saya di ICU jadi kalau sudah pasang ventilator harus masuk ICU kebanyakan kalau sudah pasang ventilator kecil sekali harapan hidup banyak yang berlanjut dengan kematian saya tidak dalam kapasitas menceritakan ini lebih lanjut jadi mohon maaf untuk yang kecuali nanti kalau ada pertanyaan mengenai proses patofisiologi bisa saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan antibiotika kapan kita bisa memakai antibiotika pada kasus COVID slide berikutnya next slide nanti saya akan ceritakan kapan antibiotika punya tempat pada pasien COVID ini kita lihat dulu manifestasi klinis jadi bagaimana orang yang terinfeksi COVID kalau yang mild yang ringan itu tanpa pneumonia tapi memang tanda-tandanya sudah ada nyeri telan kemudian juga bahkan dia tidak bisa mencium bau mencium merasa juga tidak bisa menicip rasa itu tidak bisa kemudian ada yang disertai dengan diari nyeri seluruh tubuh itu yang salah satu tanda-tanda non-pneumoni dan juga ada yang disertai dengan mild pneumonia atau pneumonia ringan ini biasanya terjadi pada 81% pasien yang terinfeksi COVID adalah yang mild sehingga dengan terapi istirahat terapi-terapi suportif yang lain asupan gisi yang baik seringkali bisa sembuh dengan sendirinya sehingga ini yang menjadi pertentangan ya obat COVID baru keluaran uner ini karena dicobakan pada orang-orang yang ininya sangat baik imunnya baik kemudian juga gejalanya tidak tampak nah yang menjadi permasalahan saat ini dan yang menjadi isu seluruh dunia adalah bagaimana kalau sudah masuk dalam tahapan severe atau critical yang harus masuk ICU ini critical mari kita lihat yang severe disease terlebih dahulu yang severe disease ditandai dengan sesak berarti kalau sudah ada sesak itu berarti sudah masuk kategori severe disease atau infeksi yang berat dari COVID dan nafas sangat cepat dengan frekuensi lebih dari 30 kali per menit kemudian oksigen saturasi bisa turun jauh sudah sampai bahkan ada yang di bawah 90 dan juga nilai PF ratio atau PAO2 dan rasio partial pressure dari oksigen dan FiO2 rasionya ini turun dari kurang 300 padahal yang normal sekitar 400 ke atas mengapa PF ratio turun karena paru-paru terisi infiltrat atau cairan dan ini prosesnya berlangsung sangat cepat hanya hitungan jam jadi saya sering sekali dikelui aduh buidi saya tidak bisa masa saya harus tidur di sini ini keluhan para intensivis yang bekerja bersama saya karena pasien progresnya sangat cepat untuk bisa sampai ke severe bahkan masuk kritis jadi itu dan terjadi dalam 24 sampai 48 jam ini terjadi pada sekitar 14% dari pasien yang terinfeksi kasus bahkan kemarin bupati dari situarjo yang meninggal itu sudah masuk dalam kondisi severe disease baru masuk ke rumah sakit ini yang menyebabkan menjadi sulit penanganannya dan akhirnya harus mohon maaf meninggal dan tahap yang ketiga adalah pasien kondisinya kritis pasien kritis ini tanda-tandanya atau simptom yang dimiliki adalah gagal nafas dia tidak bisa bernafas sendiri meskipun sudah diberikan dipasang oksigen masker dari luar dia tidak bisa bernafas jadi butuh alat ventilator yang memberikan tekanan oksigen ke dalam paru-paru seringkali memang pada pasien apalagi yang sudah ada infeksi sebelumnya viral infeksi virus ini ketika pasang ventilator berhari-hari atau beberapa hari muncul infeksi yang lain yang menunggangi yaitu penemoni berat akibat HAP ataupun VAP ventilator associated penemonia nah ini yang menyebabkan kita harus memakai antibiotik dalam kondisi seperti ini ini terjadi pada 5% dari kasus namun banyak sekali di berbagai belahan dunia lain pun sama berakhir dengan kematian pada tahap kritis ini penggunaan antibiotika pada pasien dengan COVID-19 ini tidak bisa diresepkan bersama-sama dengan antivirus padahal ada obat protokol kita adalah asitromisin dan chloroquine asitromisin itu antibiotika golongan makrolida tetapi dia tidak berfungsi sebagai antibiotika tetapi kita mengincar efek anti-inflamasi yang diharapkan bisa menghentikan proses pelepasan mediator inflamasi yang masif tadi sehingga kerusakan bisa terhenti sekali lagi terapi antibiotika tidak boleh diberikan sembarangan pada pasien COVID-19 dan kenyataannya memang di awal infeksi 70% yang infeksi betul-betul virus tidak terlibat bakteri sama sekali kemudian juga ini dari tiga statement yang dikeluarkan oleh panduan WHO ini memang menyatakan kecuali ada bukti infeksi bakteri maka baru bisa dibenarkan memakai antibiotik kira-kira apa yang menjadi bukti di samping sudah mendapat terapi terjadi perburukan kemungkinan besar bakteri menunggangi ini juga bisa dilihat dari tanda-tanda lab antara lain nilai netrofil jadi terdapat left shift atau shift to the left itu yang menunjukkan infeksi bakteri akut jadi memang perlu pemeriksaan hematologi yang diferensial hingga komponen dari hematologi itu sendiri slide berikutnya slide ini mengapa juga alasan kenapa pemakaian antibiotika dilarang pada pasien dengan covid kecuali ada bukti infeksi bakteri antara lain konsep ini saya kira mungkin perlu kita bersama-sama pahami dan camkakan kalau kita lihat lingkaran di sebelah kiri itu ada satu bakteri ini adalah gambar bakteri gambar kartun yang mengandung gen-gen resisten yang kita tahu penyebarannya melalui plasmid jadi di sebelah kiri kita lihat ada satu bakteri yang ada kotak merahnya dan lingkaran hijau itu salah satu dari gen-gen resisten dia hidup di lingkungan bakteri yang tidak resisten sensitif semua begitu dia mendapatkan antibiotik apa yang terjadi karena bakteri yang sensitif ini masih sangat baik responnya terhadap antibiotik dia akan mati sehingga yang mengandung bakteri resisten yang mengandung gen resisten tinggal sendirian dan ini akan memperbanyak diri dengan sangat cepat dalam hitungan beberapa menit dia akan memperbanyak diri karena tidak ada lawannya konsep ini ini betul-betul sangat membantu kita memahami bahwa setiap pemberian antibiotik akan berakibat seperti ini sehingga di dalam tubuh si pasien atau tubuh orang sehat pun kalau diberikan antibiotik akan tersisa bakteri dengan resisten gen tadi cuma selanjutnya apakah daya tahan tubuh kita imun tubuh kita bisa mengatasi atau tidak kalau memang bisa mengatasi maka bakteri yang resisten tadi bisa terbunuh oleh imun kita atau kalau pada si pasien ini terjadi maka kita harus mengganti antibiotik bahkan mengkombinasikan dengan antibiotika lain jadi prinsip ini ini harus kita pahami betul kita camkan betul setiap pemakaian antibiotik akan menyisakan bakteri yang resisten yang tumbuh dengan sangat masif oleh karena itu kita bayangkan kalau ini terjadi pada pasien yang terinfeksi covid maka membuat pasien itu menjadi sangat sakit dan mempercepat ke arah kegagalan infeksi atau bahkan kematian sehingga perlu hati-hati menggunakan antibiotika pada pasien covid slide berikutnya jadi ini tadi alasannya memicu resistensi atau memperparah resistensi dan yang tidak kalah penting memicu infeksi oleh karena clostridium difficile ini juga infeksi baru oleh bakteri anaerob clostridium difficile ini menjadi sangat sulit pengatasannya butuh antibiotika baru dalam hal ini metronidasa perlu ditambahkan kalau memang terinfeksi clostridium difficile di samping membuat pasiennya juga menjadi sangat kesakitan diare tidak bisa dihentikan salah satu simptomnya dari infeksi oleh clostridium difficile ini next slide nah jadi indikasi indikasi apa yang bisa dibenarkan memakai antibiotik dalam terapi covid satu sebagai adjunctive jadi terapi tambahan dari antivirus yaitu tadi azithromisin kemudian bila memang pasien sudah mendapat infeksi oportunistik atau infeksi tunggangan lain yang disebabkan oleh bakteri misal sudah terinfeksi covid tetapi juga dia mendapatkan infeksi atau pasiennya punya infeksi sebelumnya TB kemudian juga plus covid seperti itu jadi kita tidak bisa melepas OAT dalam hal ini namun perlu sekali dipastikan kalau memang pasien itu TB-nya positif atau jangan-jangan ini hanya karena pengaruh dari inflamasi yang masif ini oleh karena itu perlu pemeriksaan yang sangat cepat dan menyeluruh untuk memastikan TB-nya ini kalau memang dia ikut menunggangi banyak pasien saya yang lain yang dirawat di ICU kemarin sempat dia tidak memiliki covid sebelumnya negatif dengan pemeliksaan rapid memang di saat masuk sudah diperiksa rapid test ternyata negatif namun dalam proses perawatan dia muncul hasil swab-nya menjadi positif apakah ini infeksinya dibawa atau bagaimana sementara pasien itu sudah diterapi dengan antibiotika sebelumnya oleh karena diagnosa yang lain infeksi yang lain ini juga menjadi penyulit pada kenyataan atau pasien datang dengan ko-infeksi atau setelah dirawat muncul infeksi baru atau infeksi nosokomial ini menjadi sangat mungkin untuk menggunakan antibiotik kemudian pasien dengan covid yang mengalami komplikasi berat khususnya penemoni penemoni yang severe maka ya inilah saat yang tepat memakai antibiotik dan yang terakhir untuk pasien dengan sepsis maka tidak ada lain antibiotika harus masuk mari kita lihat satu-satu slide ini azithromisin jadi dia secara in vitro memiliki aktivitas dengan beberapa virus antara lain influenza virus burung juga H1N1 dan zika namun memang belum ada data secara in vitro yang menunjukkan dia aktif terhadap SARS-CoV-2 tetapi kita ketahui bahwa obat-obat ini kita tidak perlu menunggu penelitian yang betul-betul pada virus SARS-CoV-2 karena terlalu lama jadi dengan analogi bahwa dia bisa dipakai pada virus influenza ataupun virus burung maka kita bisa berikan obat ini kepada pasien dengan ini dan dicobakan adjunctive therapy kemudian kalau memang ada infeksi bakteri yang menyertai ada infeksi oportunistik yang menyertai pada pasien khususnya yang datang dengan stase mild dengan penemoni biasanya penemoninya juga penemoni yang non-spesifik dimana itu pilihan obatnya azitromisin sehingga sekali lagi fungsi azitromisin pada pasien COVID ini adalah sebagai antibakteri yang memiliki aktivitas antivirus dan ini kapan diberikan pada semua pasien yang dinyatakan swabnya positif disertai gejala gejala seringan apapun misalnya hanya diare sudah harus mendapatkan azitromisin bersama koronin dan obat yang antiviral yang lain berikutnya lefofluxacin ini juga bisa dipilih jadi atau kalau azitromisin pasien itu tidak bisa mendapatkan azitromisin atau pasien datang dengan penemoni yang berat bahkan diduga terlibat bakteri maka pemilihan antibiotika bukan azitromisin lagi tapi lefofluxacin biasanya pasien tidak ada batuk cuma sesak nafas disertai nyeri telan itu sudah menjadi tanda-tanda lefofluxacin bisa dipilih pada kasus ini slide berikutnya next slide sebelumnya sebelumnya jadi pada pasien dengan koinfeksi atau ada dua macam infeksi yang menyerang si pasien bisa saja karena dia dirawat kemudian pasang folikateter kemudian muncul ISK itu berarti pasien mendapat koinfeksi bagaimana tanda-tandanya kalau ada koinfeksi misalnya ISK pasien merasakan kesakitan yang sangat kemudian juga dari selang urin itu kelihatan kekeruhan demam tinggi pasiennya tadinya sebelumnya sebetulnya tidak demam tetapi setelah beberapa jam atau satu dua hari pasang kateter urin kok jadi demam maka itu menjadi penanda bahwa dia memperoleh ISK selama dirawat belum tentu nilai lecositnya naik pada kasus seperti ini belum tentu jadi ISK ini kita mengenali ada yang disertai lecositosis itu yang sudah parah biasanya kalau yang masih ringan begitu urinnya diperiksa ada lecosit di dalam urin maka itu sudah menjadi penanda ISK karena seharusnya urin tidak mengandung lecosit juga urin mengandung bakteri misalnya kalau memang bisa jumlah bakterinya kita lihat kalau jumlah bakterinya masih sekitar hitung koloninya masih sekitar 100 200 ribu 5 ribu berarti itu bukan infeksi saluran kemi karena yang dihitung sebagai ISK bila nilai koloninya 10 pangkat 6 atau berapa itu 10 pangkat 6 itu sejuta jumlah koloninya jadi di laboratorium bisa diketahui diukur sangat cepat hanya hitungan beberapa jam bisa dipastikan bahwa pasien ini mengalami ISK atau tidak nah kalau memang pasien itu terinfeksi oleh infeksi lain selain COVID khususnya infeksi bakteri dalam kasus ini saya contohkan ISK maka kita harus sebagai farmasis bedakan infeksi ini dari rumah atau dari community atau dari setelah dia dirawat baru muncul ini misalnya karena pemakaian katheter tadi kalau akibat pemakaian katheter maka kita gelongkan pasien memperoleh nosocomial infection apa artinya bakteri seperti ini membutuhkan terapi yang lebih lebih advance karena kita ketahui bakteri nosocomial sangat bandel meskipun sesama E. coli tapi kalau E. coli yang ada di rumah sakit itu sangat susah dikendalikan bahkan sudah muncul strain-strain atau golongan E. coli yang resisten yang kita kenal dengan ESBL E. coli ESBL sehingga perlu membutuhkan antibiotika yang mengandung beta-lactamase inhibitor atau kita menggunakan langsung amino glikosida jadi strategi pemilihan antibiotika selanjutnya adalah sama seperti infeksi tunggal cuma kita perlu bedakan dia dapat infeksi ini dari mana kemudian juga perlu kita gali dari si pasien atau keluarganya kalau tidak bisa apakah dia sudah mengkonsumsi antibiotika sebelumnya atau tidak mengapa untuk diketahui teman-teman kita tidak disarankan mengulang antibiotika sebelum 90 hari itu perlu dicamkan jadi artinya apa kita sangat perlu menggali dia sudah pakai apa apa dirawat di rumah sakit sebelumnya dapat antibiotika apa itu yang perlu kita gali karena kalau dia sudah pernah mendapat levofloxacin dari rumah sakit lain maka kita tidak boleh mengulang levofloxacin meskipun baru kemarin sama sudah sempat berhenti apalagi kita ketahui levofloxacin half-life yang misalnya sangat pendek dalam waktu 24 jam sudah clear dari tubuh maka sudah hilang lalu kita berikan kembali tidak boleh harus mengganti dengan golongan yang lain golongan quinolone yang lain kalau memang mau pakai quinolone misalnya ganti dengan moxifloxacin atau mengganti dengan kelas antibiotika yang lain ini menjadi prinsip selanjutnya indikasi antibiotika yang dibenarkan pada pasien dengan infeksi covid adalah kalau pasien itu mengalami komplikasi pneumonia bahkan yang sudah memasuki tahapan gagal nafas sehingga harus pasang ventilator kemudian pneumonia juga banyak sekali pneumonia yang berat dalam hal ini bukan pneumonia ringan kalau pneumonia ringan cukup dengan acidromisin atau levofloxacin tadi pada kasus ini kita butuh berpikir bahkan melihat apa sih antibiotika yang paling sensitif di rumah sakit tersebut kita tidak bisa generalisir pemilihan antibiotikanya namun saya coba sorotkan saya ambil guideline dari NICE UK ini guideline yang bisa saya temukan kemarin dan pada tahapan ini tidak hanya antibiotika tetapi juga butuh terapi anti-inflammasi next slide pada sepsis apa itu sepsis sepsis adalah ini untuk adik-adik yang baru beredarnya mikroorganisme khususnya bisa bakteri bisa virus bisa jamur ke dalam darah kita kalau sudah masuk peredaran darah maka bakteri itu bisa menyebar kemana-mana menyebar kemana-mana menyebabkan berbagai reaksi sama seperti yang dialami oleh pasien COVID teraktifasinya koagulasi cuma kalau COVID bisa lanjut dengan terbentuknya trombus-trombus kalau pada sepsis tidak tetapi sepsis ini mematikan jadi ada dua pasien dengan COVID yang mati bisa saja mati karena gagal nafas yang berlanjut akibat terbentuknya trombus jadi darah menjadi sangat kental di paru-paru bahkan bisa menyebabkan sumbatan di alveoli kalau sumbatan itu masif maka pasien tidak bisa bernafas sehingga ini menyebabkan kematian yang kedua yang menyebabkan kematian pada pasien COVID adalah sepsisnya jadi ini dua hal yang bisa memicu kematian pada pasien COVID sepsis kita kenali bagaimana kita mengenali sepsis dari guideline terkini kita ada kita kenali dengan istilah quick sofa tiga parameter yaitu meningkatnya RR hingga 24 ke atas di atas 22 kemudian turunnya tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau 100 kemudian penurunan kesadaran itu sudah tanda-tanda sepsis dan ini kalau tidak diatasi secara agresif dengan menggunakan antibiotika maupun terapi sportif yang lain seperti obat-obat fasodilator untuk melebarkan pembuluh darah maka pasien bisa berlalu dengan sangat cepat dan ini proses kejadiannya hitungan jam jadi memang dari praktek saya di ICU saya menjadi bersyukur sekali karena bisa melihat bahwa yang disebutkan di teori itu betul-betul terjadi jadi banyak sekali pasien yang hanya hitungan jam terjadi perburukan kemudian gone terjadi perburukan gone jadi ini yang perlu kita waspadai teman-teman memang kita harus bisa berpikir secara cepat saya presentasi kemarin ada yang bertanya juga saya lupa di webinar sebelumnya bagaimana Bu Widi melihat pasien ini kok terjadi perburukan jadi memang kita bisa melihat terjadi perburukan pasien kalau kita datang kalau kita datang melihat pasien itu dan di ICU semua pasien semua bed terpasang monitor patient monitor di situ akan direkod nadi tensi kemudian ECG kemudian laju nafas dan lain temperatur sehingga kalau terjadi perubahan secara mendadak kalau saat itu kita hadir di situ maka kita bisa ketahui secara cepat yang menjadi sulit kalau kita tidak hadir jadi telemedicine itu sangat sulit kalau untuk pasien kritis kayaknya impossible diterapkan karena perubahan pasien pada pasien kritis yang di ICU sangat cepat sangat cepat jadi kalau sudah terjadi septic shock ini ditercantai perubahan mental status ini artinya penurunan kesadaran belum tentu GCS 0 apa 1-1-1 tetapi penurunan kesadaran dari yang normal itu GCS 4-5-6 dengan turun menjadi 3-2-1 itu sudah terjadi penurunan mental status kemudian kemudian laju pernafasan fast breathing yang sangat cepat ini bahkan tensi yang tidak bisa naik turun terus sehingga membutuhkan terapi pasodilator ini proses sepsis next slide jadi kapan tadi antibiotika digunakan pada pasien dengan severe sepsis severe covid karena ininya memang harus dalam waktu 1 jam dokter sudah harus bisa mendiagnosa ini infeksi bakteri atau bukan karena tadi dilarang menggunakan sedikit-sedikit antibiotika masuk itu jadi antara lain yang paling cepat digunakan adalah pemeriksaan trocalcitonin memang hanya rumah sakit besar yang bisa melakukan ini secara cepat karena harus punya pemeriksaan trocalcitonin maupun CRP si reaktif protein karena 2 parametre ini menjadi penunjuk dan satu lagi memaaf nitrofil count nitrofil count kita bisa lihat ada tidak nitrofil muda atau left to the shift tadi shift to the left ada atau tidak kalau memang ada pergeseran nilai nitrofil muda yang sangat masif ke kiri maka ini menunjukkan infeksi bakteri positif dan itu hanya beberapa menit bisa diketahui dari sini cuma memang intuisi seorang klinisi dokter dalam hal ini perlu asah terus kapan dia bisa melihat oh ini saya harus segera putuskan bahkan ya mohon maaf dari praktek sehari-hari kadang saya juga ikut mengingatkan pada dokter walaupun itu bukan menjadi tugas parmasi klinik namun karena sudah bersama-sama jadi dok-dok maaf dok gak diperiksa dok ini dok itu sering saya lontarkan sampai saya dijuluki sudah kayak dokter Bu Widin cuma saya gak tahu anatomi jadi ya tetapi itu bukan tujuan praktek farmasi klinik saya kira cuma karena dia jari setiap hari bahkan baca x-ray juga menjadi terampil karena ini lu lihat Bu Widin pengkabutan dari hasil fotoronsen ini kita lihat itu mau gak mau jadi terlatih nah kemudian berapa lama antibiotika bisa diberikan jadi maksimum sampai dengan tujuh hari karena panduan internasional dari ITSA sekarang ini terapi antibiotika untuk HAP maupun PAP maksimum tujuh sampai sepuluh hari tidak bisa lebih prolong terapi dengan antibiotik tidak mempengaruhi outcome terbukti itu sudah cuma saya ini tidak sempat saya sorotkan disini jadi begitu monitoring sangat ketat setiap hari kita lihat 48 jam pertama sudah harus bisa kita simpulkan ini mau lanjut atau ganti antibiotik karena kita lihat ini efektif apa tidak antibiotik nah itu seringkali kita butuh diskusi dengan klinisi jadi kita mengikuti visi lebaran disitu bisa diputuskan dok mau ganti apa enggak kalau ganti apa biasanya klinisi selalu bertanya next antibiotic what is the next antibiotic for this patient itu yang seringkali menjadi pertanyaan klinisi jadi memang apotekar yang paling tahu dalam hal ini kira-kira setelah pendapat ini saya harus apa yang diberikan kalau gagal dengan antibiotika next slide jadi ini tadi sudah saya sebutkan adanya kapan bisa dimulai pada pasien kritis pembelian antibiotika ini kalau nilai PCT prokalsitonin dan CRP si reaktif protein terjadi peningkatan secara tajam maka sudah harus diberikan antibiotik kemudian netrofil count yang paling bawah nilainya di rural range normal atau adanya left shift pergeseran ke kiri artinya apa pergeseran ke kiri ini netrofil muda netrofil muda itu diproduksi sangat banyak oleh sum-sum tulang dalam rangka merespon infeksi ini kita bisa kenali berarti kalau memang jumlah netrofil mudanya lebih dari 5% maka menunjukkan adanya infeksi bakteri jadi ini dan ini menjadi parameter monitoring kita juga apakah antibiotika efektif atau tidak next slide ini panduan dari NICE Mei 2020 jadi pada moderate penemoni ini kita bedakan untuk CAP atau community penemoni dan HAP hospital acquired penemoni pilihannya sama-sama bisa menggunakan doxycycline poamoxiclav potrimoxasol dan levofloxacin bisa dipakai kalau yang lain tidak bisa tapi untuk penggunaan quinolone ini teman-teman perlu berpikir hati-hati efek samping dari obat ini tidak main-main yaitu prolong QT artinya memperpanjang gelombang ECG yang Q dan T dan ini sangat ditakuti oleh kita ya klinisi karena akan berkembang menjadi aritmia yang lain jadi ini yang perlu dibahas padai sehingga levofloxacin pada kasus seperti ini perlu hati-hati dan dipastikan betul bahwa pasien sudah pernah ECG sebelum mendapat levofloxacin lanjut next slide untuk severe pneumonia kalau kita lihat di CAP koamoxiclav ini bisa diberikan 3x1,2 gram dalam hal ini yang injeksi cuma memang sayangnya tidak masuk fornas jadi kalau untuk pasien BPJS koamoxiclav terlalu mahal memang akhirnya tapi kalau untuk pasien yang mampu bisa memilih ini dan menjadi sangat sensitif sekarang koamoxiclav karena jarang digunakan gara-gara tidak masuk fornas tadi atau bisa menggunakan clarithromycin cefuroxin juga bisa dipilih clarithromycin levofloxacin sekali lagi pada CAP kalau pada HAP jadi pasien ini mendapat penimoni setelah dia dirawat dengan ventilator apalagi maka pilihan pertama vibrasilintasobaptam ini juga secara teori menjadi pilihan namun kenyataannya karena obat ini tidak masuk ke fornas menjadi sulit dan juga di pasaran agak langka susah dicari beberapa kali menghilang di pasaran vibraso ini karena gak tahu produsennya dulu ada fahrenheit sekarang kok menghilang lagi yang pasti dan jelas-jelas ada di fornas adalah septacidin cuma kalau rumah sakit itu sering memakai septacidin untuk tujuan selain sidomonas maka septacidin menjadi biasanya resisten dan susah dipakai levofloxacin bisa dipakai pada HAP nah pilihan lain di samping tiga hal ini bisa menggunakan miropenem dan atau aminoglikosida bisa dikombinasikan ke dalam preparat tersebut untuk HAP dalam hal ini tapi sekali lagi kita juga perlu melihat petakuman di rumah sakit tersebut apakah septacidin masih baik disebut baik kalau memang nilai sensitivitasnya lebih dari 60% next slide sebelum ke slide saat ini saya cerita dulu kemarin ada satu pasien yang istimewa di rumah sakit kami dan dia sudah menggunakan ventilator sekitar mingguan pasang ventilator karena memang tidak bisa nafas akibat covid yang berat ketika diambil kultur hasilnya ternyata sangat tidak diduga yaitu bakteri serasia serasia semua berasal dari tanah dari bakteri yang biasa beredar di lingkungan tanah serasia marcesen dan resisten terhadap resisten terhadap meropenem kemudian cephalosporin generasi ketiga sudah tidak ada yang mempang terus ya klinisi bingung kalau sudah seperti itu mau pakai apa saya waktu itu sedang berada di luar kota juga di telpon kalau sudah seperti ini saya sampaikan dok kalau sudah seperti itu pakai generasi keempat kombinasi dengan amikasin amikasin di hasil kultur tertera dia resisten tetapi untuk mengatasi resistensi kita masih mempunyai strategi dengan mengkombinasi atau meningkatkan dosis itu strategi untuk mengatasi resistensi namun kalau amikasin tidak ada yang berani meningkatkan dosis karena memang dia sangat nefrotoksik atau merusak kinjal bahkan kerusakan yang ditimbulkan ini direct langsung terhadap tubulus sehingga yang bisa kita lakukan mengganti meropenem dengan cephalosporin generasi keempat ya syukurlah kita saat ini sudah memperoleh izin sudah beredar beberapa tahun 2-3 tahunan cephalosporin generasi kelima sudah ada di pasaran septarolin terima kasih untuk Prof. Iwan Wiprahasto sayangnya beliau adalah Ketua Komite Obat Nasional beliau sudah sangat berjuang keras untuk menahan antibiotika ini masuk sekian lama karena permintaan untuk masuk generasi kelima ke Indonesia sudah sangat lama sebetulnya tetapi ditahan-tahan oleh beliau dan akhirnya jebol juga pertahanan itu karena memang di rumah sakit besar seperti RSJM kemudian rumah sakit-rumah sakit besar di Indonesia ini pemakaian antibiotika sudah sangat sedih meropenem sudah seperti kacang goreng kemudian sedikit-sedikit meropenem dan tadi juga sudah disampaikan Prof. Taifo bahwa penemuan antibiotika baru sudah sangat minim ini yang menjadi keprihatinan kita jadi dengan apotekar bisa berperan aktif di masalah pemilihan antibiotika dan pembatasan antibiotika ini diharapkan kita bisa memperpanjang usia pakai antibiotika kembali ke slide ini bagaimana kita memonitor antibiotika itu efektif atau tidak maka parameter yang kita monitor adalah kita lihat perbaikan kondisi klinis pasien kemudian antara lain kita lihat laju pernafasannya RR-nya nadiknya kemudian ventilator mode ventilator dari BPEP menjadi CPEP itu sudah suatu kemajuan yang Alhamdulillah sekali jadi kalau sudah terjadi perubahan ini berarti sudah ada perbaikan klinis efektif antibiotika kalau seperti ini bisa kita lanjutkan kita teruskan hingga 5 sampai 7 hari namun kalau dari 48 jam pertama tidak dijumpai perbaikan klinis maka sebaiknya di stop tidak boleh diteruskan tetapi ganti antibiotika lain kemudian parameter lain yang bisa menjadi penanda suksesnya antibiotik atau efektivitas antibiotik adalah turunnya angka prokalsitonin tidak usah menunggu nilai normal tetapi begitu ada 3 kali 2 kali pemeriksaan setelah pemeriksaan awal jadi total 3 kali pemeriksaan prokalsitonin nilainya cenderung turun maka itu menunjukkan antibiotika efektif demikian juga dengan CRP walaupun CRP tidak spesifik untuk infeksi namun pada kasus COVID ini CRP menjadi penanda karena CRP menjadi penanda inflamasi kemudian dari fototorak atau ronsen nilai apa pengkabutan menjadi berkurang jadi kalau semula dilihat ada putih-putih di paru sebelah kanan di lobus atas atau bawah itu menunjukkan adanya penemoni dan luas lobus luas wilayah yang putih tadi semakin berkurang diameternya maka itu suatu kemajuan dan menunjukkan efektif antibiotiknya lanjut terakhir mungkin kapan kita akan menyarankan penghentian antibiotika pada pasien dengan COVID-19 secara aman jangan sampai sudah diberikan eh terjadi perburukan berarti kalau itu terjadi maka kemungkinan itu disebabkan karena kita salah menghentikan antibiotik sebelumnya belum boleh tapi karena durasi yang sudah dilewati jadi harus kita stop seringkali menjadi dilema termasuk saya juga memutuskan ini sudah harus stop atau belum itu menjadi agak perlu feeling perlu intuisi yang tajam bisa melihat ini jadi kalau sudah tidak ada kultur maksudnya kultur hasil kultur tidak ada pertumbuhan kuman atau steril istilahnya maka itu menunjukkan kita sudah aman menghentikan antibiotik kemudian kalau meskipun hasil kultur dari swab PCR masih positif tidak apa-apa tetapi kultur bakteri sudah tidak ada berarti bisa dihentikan atau demamnya juga sudah tidak ada kalau saya mengambil patokan 2-3 hari bebas demam maka sudah bisa meng-switch switch itu berarti dialihkan ke oral tapi memang pada pasien kritis yang menjadi permasalahan pasiennya dalam kondisi tidak sadar jadi oral pun kita tidak bisa berikan pada pasien seperti ini kemudian simptom dan blood test result konsisten dengan ini lymphopenia ini sudah membaik X-ray nya juga terjadi perbaikan next slide terakhir ini kesimpulannya bahwa antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin pada pasien dengan COVID-19 karena risiko tadi memperparah atau memicu resistensi dan memunculkan bakteri Clostridium difficile dan ini indikasi antibiotika yaitu infeksi bakteri yang dikonfirmasi dengan kultur kemudian tingginya nilai PCT dan CRP pada pasien sepsis dan durasinya tidak boleh lama-lama 5-7 hari dan regimen tidak bisa digeneralisir tergantung polakuman di rumah sakit setiap rumah sakit berbeda sensitivitas antibiotika demikian yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa menggugah dan saya berharap adik-adik nanti juga ada yang mengikuti jejak saya menjadi farmasis klinik dan berpraktek di rumah sakit karena ini sangat dibutuhkan kehadirannya dan kita membutuhkan jumlah yang besar sekali profesi farmasis klinik di rumah sakit ini baik hanya bukan hanya untuk memenuhi tuntutan kars atau akreditasi rumah sakit tetapi juga memang sudah selayaknya proses kolaborasi ini berjalan terus sehingga kita betul-betul bisa memantau mengawasi penggunaan antibiotika supaya antibiotika ini masih memiliki masa pakai yang lebih lama lagi karena ngeri ke depan jangan-jangan sudah tidak ada antibiotika baru kita bingung apalagi yang mau dipakai saya akhiri semoga bisa bermanfaat dan saya menunggu diskusi saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Widya sangat menarik sekali ya terutama perkembangan penanganan COVID yang sekarang memang sedang pandemi ini sudah ada tiga penanya Bu Widya dari teman-teman mahasiswa maupun dosen yang pertama mungkin satu aja Bu ya satu ya dijawab biar tidak lupa juga yang pertama dari Dendi Triadmaja mahasiswa S2 farmasi klinik ingin bertanya disini katanya pasien yang mengalami COVID-19 grade severe dan kritikal itu kan mengalami kerusakan paru yang berat kemudian apabila sudah sembuh recovery apakah pasiennya masih terasa sesak nafas atau tidak kemudian yang keduanya apabila ada koinfeksi atau dengan misnah dengan TBC itu bagaimana melihat afinitas sebentar bagaimana cara memonitoring keberhasilan terapinya di rumah sakit atau juga perburukan kondisi penyakitnya seperti apa itu dulu mungkin terima kasih pertanyaan yang bagus saya jawab yang pertama bahwa untuk pasien yang terinfeksi covid berat dengan pandemoni yang severe bahkan sampai gagal nafas ini terjadi trombus trombus ini yang menyebabkan pasien menjadi nilai PF ratio turun atau menjadi tambah sesak atau mode ventilatornya harus ditambah tekanan oksigen yang dimasukkan ke dalam pasien ditingkatkan itu menjadi penanda bahwa pasien ini mengalami perburukan dan itu biasanya disebabkan karena munculnya trombus di mana-mana di wilayah paru khususnya nah apakah kalau sudah seperti itu bisa sembuh dari proses otopsi terhadap jenazah yang dilakukan di luar negeri memang dijumpai bahwa pasien yang terinfeksi covid sampai dengan meninggal itu di paru-paru mengalami infak karena trombus tadi menyumbat aliran darah sehingga memang pada kondisi seperti ini seharusnya diberikan trombolitik bukan antikuagulan antikuagulan memang diberikan kalau nilai ada faktor pembekuan yang sudah meningkat memanjang itu sudah mulai diberikan tetapi tidak menjamin dia tidak akan terbentuk trombus jadi pada pasien covid berat ini mungkin inflamasi ini terus bekerja terus memicu sampai dengan teraktifasinya trombus tadi muncul trombus dan trombus ini bukan di satu dua tempat masalahnya luas kalau sudah seperti itu seringkali kalaupun pasien ini bisa survive sembuh dia masih dengan kondisi sekian area dari paru tidak berfungsi kita tidak bisa melihat kecuali dilakukan biopsi atau sebetulnya kalau tidak terlalu luas bisa dipotong dan kita masih bisa hidup normal dengan paru-paru yang sudah dipotong cuma seberapa luas yang dipotong itu saja yang menjadi masalah kalau dipotong hanya sekitar seperlima itu fine masih bisa bernafas dia akibat trombus tadi kalau sudah ada trombus aliran darah tidak ada ke daerah yang biasa dialiri pembuluh darah itu maka area itu akan jadi mati nah itu tidak bisa dihidupkan lagi biasanya permanen kematian jaringan itu harus di lobectomy istilah medisnya dipotong cuma kalau yang luas sekali itu yang jadi sulit bahkan ada satu orang pasien yang hidup dengan satu paru-paru masih bisa kemudian saya jawab yang kedua mengenai apa tadi maaf saya lupa apabila ada koinfeksi misalnya dengan TBC TBC digunakan obat yang lainnya Bu bagaimana melihat efektivitasnya perburukan penyakitnya seperti itu kalau ada koinfeksi dengan TB ini sayangnya TB itu tidak bisa dimonitor progres atau efektivitas antibiotik yang digunakan itu dalam waktu cepat tidak bisa butuh waktu paling cepat dua minggu paling cepat dua minggu sesaknya hilang ini pada TB normal TB yang bukan pada covid jadi kita melihat efek obat itu sekian lama dua minggu tadi kita lihat kalau tidak ada perbaikan maka ya OAT ini diganti tapi tetap pilihan pertama revampicin harus masuk dipilih revampicin kemudian yang utama yang utama lagi adalah INH itu harus diberikan sambil diberikan sambil menunggu respon juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan juga apakah dia resisten atau tidak terhadap revampicin dan INH itu lebih baik sehingga bisa diputuskan apakah ini mau dilanjutkan jangan menunggu respon dua minggu karena untuk pasien covid terlalu lama seringkali dia bisa memperburuk secara cepat tetap menggunakan guideline TB ya Bu tetap OAT yang dipakai RHZE kecuali perkembangan infeksi yang lain misalnya penemoni baru digunakan mungkin antibiotik yang lain gitu ya sorry saya tambahkan kecuali dia sudah mengidap TB sebelumnya dan sudah dinyatakan oleh dokter dia resisten terhadap revampicin dan harus mendapatkan lini kedua ya maka tetap lini kedua yang harus diberikan ya baik Bu pertanyaan yang kedua dari penanya kedua yaitu dari Pak Ilman Silanas ini juga mahasiswa S2 Farmasi Klinik waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi penggunaan antibiotik apakah 48 jam atau 72 jam khususnya penggunaan antibiotik secara empiris terima kasih jadi waktu yang efektif mengevaluasi atau memonitor efektivitas antibiotik kalau pada pasien non-kritis 72 jam jadi biasanya pasien di bangsa itu 72 jam tetapi kalau pada pasien kritis 72 jam terlalu lama jadi kita monitor 48 jam untuk pasien kritis pasien kritis pasti adanya di ICU jadi gitu aja lihat pasien ini dirawat di mana untuk membedakan oke Bu yang terakhir dari Ibu Dika Pramita dosen farmasi ini agak panjang ini karena ini kasus ya Bu terima kasih atas serinya saya mohon saran beberapa minggu lalu saya mendapatkan telepon dari teman saya di satu rumah sakit di Palembang mengenai pasien COVID sudah satu minggu diobati oleh dokter spesialis menggunakan koseltamifir azitromisin dan paracetamol tetapi masih belum menunjukkan perbaikan untuk demam dan makin sesak sehingga akhirnya pasien di karantina dan juga dicurigai mengalami CAP dan sudah menggunakan azitromisin selama rawat jalan sebelumnya akhirnya kami sepakat untuk menggunakan levo floksasin Nah Bu Dika setuju dengan Ibu di IDS penggunaannya 7-10 hari yang ingin ditanyakan pemberian antibiotik untuk pasien pulang kalau sudah menggunakan levo floksasin selama 7 hari nah ini sebaiknya antibiotik apa yang diberikan karena saat ini levo floksasinnya sudah digunakan selama 6 hari dan masih merasa sesak walaupun sudah negatif COVID jadi kalau memang masih sesak ya sebetulnya itu menjadi indikasi levo floksasin tidak bisa diteruskan gagal memang levo floksasin ini sangat masif pemakaian di masyarakat kita di rumah sakit rumah sakit dokter sangat suka levo floksasin jadi saran saya ya ganti quinolone yang lain bisa dengan moksi ya moksifloksasin cuma memang untuk pasien dan moksi ini sangat bagus juga untuk pasien dengan gangguan ginjal apalagi jadi kalau kasus seperti itu kalau masih merasakan sesak ya saran saya ganti antibiotik tetapi dipastikan ini penemoninya karena bakteri ya artinya ada bakteri yang menginfeksi bukan murni ya karena sulit membedakan memang sekilas sulit dibedakan ini pneumonia berat akibat covidnya atau memang ada bakteri yang menunggang sehingga perlu dipastikan dengan tadi pemeriksaan pemeriksaan yang tadi sebetulnya kalau yang bisa dilakukan di semua rumah sakit adalah nitrophil count itu sangat cepat di lab kecil aja bisa asal ada dokter patologi kliniknya karena dia yang akan ngambil dia yang akan melihat di mikroskop menghitung nilai nitrophil mudanya itu yang sangat mudah dilakukan untuk memastikan ini ada infeksi bakteri atau tidak berarti untuk yang ada nitrophil muda itu indikasi ke infeksi virus infeksi bakteri oh bakteri bisa membedakannya dari sana oke mungkin itu pertanyaan terakhir bu terima kasih atas serinya ini sangat apa sangat memberikan informasi yang terbaru mungkin dan juga kewasan kepada teman-teman dari Sarjana yang baru masuk ya dari SMA seperti apa nih apa peran farmasi tadi kan di mungkin dari segi saintec sains teknologi nah ini dari segi di bidang komunitas ya bu ya ya terima kasih bu Widya atas penjelasannya dan juga presentasinya nanti mungkin main-main ya bu ya ke fakultas farmasi kalau sudah main-main lagi kalau sudah selesai saya nantang loh saya maunya hadir secara fisik bukan online seperti ini karena pasti beda serunya dan diskusi bisa sangat aktif saya menantang kapan karena di di tempat kami aja kuliah online apa fisik hadir ini kan saya diperbantukan di pakai pesawat Mbak Wid nggak apa-apa sekarang udah jalan-jalan gitu kenapa Mbak Wid maksudnya kalau ke Bandung kan harus pakai pesawat sedang COVID mungkin karena belum ada di Bandung kemarin ya dari Laki AU saya bicara di Laki AU ya jadi kalau saya memikir gini ya selama kita menggunakan APD yang baik kemudian asupan makan yang baik isi yang baik tidak perlu takut tidak perlu takut ini apa akan tertular dan lain-lain bahkan saya sendiri juga yang praktek di ICU sebetulnya sangat ngeri ya karena pasien yang tidak COVID aja tiba-tiba jadi COVID berarti ini sebarnya sangat cepat tapi dengan penggunaan APD yang baik insya Allah bisa mencegah kita terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya saya serangkan kembali kepada protokolet terima kasih terima kasih kepada ibu dokter apotekar Widyati Master in Clinical Formacy atas penyampaian materi dan ibu dokter medical science apotekar Melissa Intan Barliana yang telah memandu diskusi selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada ibu dokter apotekar Widyati Master in Clinical Farmasi oleh ibu dokter medical science apotekar Melissa Intan Barliana selaku moderator dengan hormat kami persilahkan terima terima kasih ibu widya ini mohon maaf karena memang secara online jadi kami berikan juga sertifikatnya secara online sertifikat penghargaan kepada ibu dokter apotekar Widyati M. Clean Farm sebagai pembicara pada kuliah tamu dalam rangka penerimaan mahasiswa baru fakultas farmasi universitas belajaran semester ganjil tahun ajaran 2020 2021 terima kasih ibu widya atas kecerdianya dan juga seringnya sangat terima kasih silahkan acara selanjutnya adalah isoma hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan zoom meeting dan bergabung kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bergabung Terima kasih. 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 several study centers such as the study center of herbal medicines the study center of drug discovery and pharmaceutical development and the study center of excellent in higher education for pharmaceutical care innovation one of our study centers the study center of pharmaceutical services become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring not only equipped with the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching we are also supported by professional and highly competent education personnels various awards corporations and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of a hard work as a place of learning and creativity faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students activities and creativities through student unions this is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms discussion rooms to laboratories in the development of science in the field of pharmacy let's develop your own potential together with us faculty of pharmacy of universitas pajajaran the faculty of excellence developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine we are committed to lead pharmacy graduates to become competent future generations excellent and competitive for the nation's future began as the department of pharmacy in the faculty of sciences of Universitas Pajajaran department of pharmacy started its first lecture on 19th February 1959 by occupying several buildings in Bandung city as a regard of the improvement in the quality of education in the department of pharmacy on 17 October 2006 we are entrusted to expand as the faculty of pharmacy and were given an accreditation from the national accreditation institutions currently the faculty of pharmacy has five study programs pharmacy undergraduate study program pharmacy undergraduate study program pharmacy's professional study program master of pharmacy study program master of clinical pharmacy and doctoral study program undergraduate study program has international class program and has been accredited by the Malaysian government for the pharmacy's profession study program we employ the competency-based curriculum to create excellent pharmacies we are ready to contribute in the health development additionally, we have a double degree master program in the double degree program a graduate will obtain double master degree within two years of study in the field of translational science and drug development this program is in collaboration with Rogers the State University of New Jersey United States in the doctoral program we have a research-based doctoral study program this is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in irreputable international journals we place the development of science and technology as our priority with the support from four relevant departments which complement each other creating a conductive teaching learning environment sharing the knowledge and open the vision into the horizon of science those four departments are department of pharmaceutics and pharmaceutical technology department of pharmaceutical analysis and medicinal chemistry department of biological pharmacy and department of pharmacology and clinical pharmacy currently, we have a laboratory equipped with various tool switch support world class level of education and research to date, we are developing several study centers such as the study center of herbal medicines the study center of drug discovery and pharmaceutical development and the study center of excellent in higher education for pharmaceutical care innovation one of our study centers the study center of pharmaceutical services become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring not only equipped with the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching we are also supported by professional and highly competent education personnel various awards, cooperations, and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of hard work as a place of learning and creativity faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students' activities and creativities through student unions this is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms, discussion rooms to laboratories in the development of science in the field of pharmacy let's develop your own potential together with us faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran the faculty of excellence developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine we are committed to lead pharmacy graduates to become competent future generations excellent and competitive for the nation's future began as the department of pharmacy in the faculty of sciences of Universitas Pajajaran department of pharmacy started its first lecture on 19 February 1959 by occupying several buildings in Bandung city as a regard of the improvement in the quality of education in the department of pharmacy on 17 October 2006 we are entrusted to expand as the faculty of pharmacy and were given an A accreditation from the national accreditation institutions currently the faculty of pharmacy has five study programs pharmacy undergraduate study program pharmacy undergraduate study program pharmacy's profession study program master of pharmacy study program master of clinical pharmacy and doctoral study program and doctoral study program undergraduate study program has internal national class program and has been accredited by the Malaysian government for the pharmacy's profession study program we employ the competency-based curriculum to create excellent pharmacies we're ready to contribute in the health development additionally we have a double degree master program in the double degree program a graduate will obtain double master degree within two years of study in the field of translational science and drug development this program is in collaboration with Rogers the State University of New Jersey United States in the doctoral program we have a research-based doctoral study program this is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in a reputable international journals we place the development of science and technology as our priority with the support from four relevant departments which complement each other creating a conductive teaching learning environment sharing the knowledge and open the vision into the horizon of science those four departments are Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology Department of Pharmaceutical Analysis and medicinal chemistry Department of Pharmaceutical Pharmaceutical dan Departemen of Pharmacology and Clinical Pharmacy. Sekarang, kami mempunyai laboratorium yang dianggap dengan beberapa tool switch support untuk level klasik edukasi dan penelitian. Sekarang, kami mempunyai beberapa penasaran, seperti Penasaran Penasaran Perbicuatan Penglertacements, Penasaran Penasaran Perbicuatan dan Mulakan dan Penasaran 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 PenasaranPensi Salah Inaselfinyasa Enderaожет services become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring not only equipped with the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching we are also supported by professional and highly competent education personals various awards corporations and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of a hard work as a place of learning and creativity faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students activities and creativities through student unions this is a place where we extro classrooms discussion rooms to laboratories in the development of science in the field of pharmacy let's develop your own potential together with us faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran the faculty of excellence developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine we are committed to lead pharmacy graduates to become competent future generations excellent and competitive for the nation's future began as the department of pharmacy in the faculty of sciences of Universitas Pajajaran department of pharmacy started its first lecture on 19th of February 1959 by occupying several buildings in Bandung city as a regard of the improvement in the quality of education in the department of pharmacy on 17 October 2006 we are entrusted to expand as the faculty of pharmacy and were given an accreditation from the national accreditation institutions currently the faculty of pharmacy has five study programs currently the faculty of pharmacy has five study programs pharmacy undergraduate study program pharmacy's professional study program master of pharmacy study program Master of Clinical Pharmacy and Doctoral Study Program Undergraduate Study Program has seen a national class program and has been accredited by the Malaysian Government For the Pharmacy's Profession Study Program we employ the competency-based curriculum to create excellent pharmacies were ready to contribute in the health development Additionally, we have a double degree master program In a double degree program a graduate will obtain double master degree within two years of study in the field of translational science and drug development This program is in collaboration with Rogers, the State University of New Jersey, United States In the doctoral program, we have a research-based doctoral study program This is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in irreputable international journals We place the development of science and technology as our priority with the support from four relevant departments which complement each other creating a conductive teaching-learning environment sharing the knowledge and open the vision into the horizon of science Those four departments are Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry Currently, we have a laboratory equipped with various tools which support world-class level of education and research Today, we are developing several study centers such as the Study Center of Herbal Medicine The Study Center of Drug Discovery and Pharmaceutical Development And the Study Center of Excellence in Higher Education for Pharmaceutical Care Innovation One of our study centers, the Study Center of Pharmaceutical Services become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring Not only equipped with the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching We are also supported by professional and highly competent education personnels Various awards, corporations, and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of a hard work As a place of learning and creativity, faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students' activities and creativities through student unions This is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms, discussion rooms to laboratories in the development of science in the field of pharmacy Let's develop your own potential together with us Faculty of Pharmacy of Universitas Pajajaran The Faculty of Excellence developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of Health and Medicine Developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of Health and Medicine ...untuk mengembangkan kejahatan farmasi untuk menjadi generasi yang kompetitif dan kompetitif untuk masa depan. Began sebagai Departemen Farmasi di Fakulti Sains Universitas Bajajaran, Departemen Farmasi memulai lekturnya pertama pada Februari 19, 1959... ...dengan mengambil beberapa bangunan di kota Bandung. Untuk mengembangkan kebaikan dalam kualitas pendidikan di Departemen Farmasi di 17 Oktober 2006, ...kita kami berkaitan untuk mengembangkan sebagai Fakulti Fakulti Fakulti... ...dan diberikan akreditasi dari institusi nasional. Sekarang, Fakulti Fakulti mempunyai lima program studi. Program di Fakulti 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 F by the Malaysian government for the pharmacy's profession study program we employ the competency best curriculum to create excellent pharmacies were ready to contribute in the health development additionally we have a double degree master program in a double degree program a graduate will obtain double master degree within two years of study in the field of translational science and drug development this program is in collaboration with Rogers the State University of New Jersey United States in the doctoral program we have a research best doctoral study program this is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in a reputable international journals we place the development of science and technology as our priority with the support from four relevant departments which complement each other creating a conductive teaching learning environment sharing the knowledge and open the vision into the horizon of science those four departments are Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry Department of Biological Pharmacy and Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy currently we have a laboratory equipped with various tools which support world class level of education and research to date we are developing several study centers such as the study center of herbal medicines the study center of drug discovery and pharmaceutical development and the study center of excellent in higher education for pharmaceutical care innovation for pharmaceutical care innovation one of our study centers the study center of pharmaceutical services become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring not only exit which the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching we are also supported by professional and highly competent education personnel various awards corporations and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of hard work as a place of learning and creativity faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students activities and creativities through student unions this is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms discussion rooms to laboratories in the development of science in the field of pharmacy let's develop your own potential together with us faculty of pharmacy of Universitas Pajajaran the faculty of excellence developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine we are committed to lead pharmacy graduates to become competent future generations excellent and competitive for the nation's future began as the department of pharmacy in the faculty of sciences of Universitas Pajajaran department of pharmacy started its first lecture on 19th of February 1959 by occupying several buildings in Bandung city as a regard of the improvement in the quality of education in the department of pharmacy on 17 October 2006 we are entrusted to expand as the faculty of pharmacy and were given an A accreditation from the national accreditation institutions currently the faculty of pharmacy has five study programs pharmacy undergraduate study program pharmacy's profession study program master of pharmacy study program master of pharmacy study program master of clinical pharmacy and doctoral study program undergraduate study program has internal national class program and has been accredited by the Malaysian government for the pharmacy's profession study program for the pharmacy's profession study program we employ the competency-based curriculum to create excellent pharmacists who are ready to contribute in the health development additionally we have a double degree master program in the double degree program a graduate will obtain double master degree within two years of study in the field of translational science and drug development this program is in collaboration with Rogers the State University of New Jersey United States in the doctoral program we have a research-based doctoral study program this is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in reputable international journals we place the development of science and technology as our priority with the support from four relevant departments which complement each other creating a conductive teaching learning environment sharing the knowledge and open the vision into the horizon of science those four departments are Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry Department of Biological Pharmacy Department of Pharmaceutical Analysis and Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy Department of Pharmaceutical Analysis and Department of Pharmaceutical Analysis Currently, we have a laboratory equipped with various tool switch support world-class level of education and research Today, we are developing several study centers, such as the Study Center of Herbal Medicine, the Study Center of Drug Discovery and Pharmaceutical Development, and the Study Center of Excellence in Higher Education for Pharmaceutical Care Innovation. One of our study centers, the Study Center of Pharmaceutical Services, become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring. Not only equipped with the study facilities as a real step to continuously improve the quality of teaching, we are also supported by professional and highly competent education personnels. Various awards, cooperations, and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of a hard work. As a place of learning and creativity, Faculty of Pharmacy of Universitas Pajajaran fully supports the students' activities and creativities through student unions. This is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms, discussion rooms, to laboratories in the development of science in the field of pharmacy. Let's see.